Intro Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Senang sekali Apa namanya Mbak-mbak adik-adik Mas-mas Supaya bisa hadir pada Acara pada malam hari ini Jadi acara malam hari ini istimewa Karena pembicaranya Istimewa Apa namanya Saya tuh dikasih tau Oleh dua orang Jadi Mbak Karbina tuh sebelumnya bicara Di Sultan Takdir Alisyabana Memorial Lecture Waktu itu saya gak bisa hadir Dua kakak ipar saya cerita Waduh Bet ini bagus sekali Saya bilang aduh saya nyesel Gak bisa hadir kan Terus Mbak Karbina ini bicara lagi Di DKJ ya DKJ itu Dewan Keteniaan Jakarta Waktu itu Batila laporan Aduh Bet kamu mesti undang Mbak Karbina ini Saya bilang Waduh Saya langsung cari Dan akhirnya Setelah Apa namanya Dirubah-rubah jadwalnya Ketemu juga jadwal yang cocok Jadi malam ini Malam yang istimewa Ada yang datang khusus dari Medan Ada yang datang khusus dari Kalimantan Ini apa namanya Untuk Adir di acara ini Dan juga ada juga yang menyaksikan Lewat live streaming Masalah kebudayaan Itu Masalah yang sangat penting Kadang-kadang kita Sangat mengerti Soal kebudayaan Kita pikir Kebudayaan itu Unsurnya yang Apa Tarian 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 Gitu ya Kebudayaan Jauh Jauh Lebih Luas dari itu Budaya Tauran Ada lagi Tapi Tapi Saya minder sendiri Untuk bicara lebih jauh Jadi Saya Membukanya segitu saja Dan kita tahu Di undangan Kita sudah menulis Mengenai Siapa Pak Kandina ini Dari dulu Sudah terkenal Murid-muridnya bilang Dosen yang cantik itu Oh Itu ada muridnya Di sini Jadi Tanpa Memperpanjang Waktu Kami mengundang Mbak Kalina Supeli Tepuk tangan dulu Terima kasih Teman-teman Rekan-rekan Walaupun Beda angkatan Saya panggil semua teman Kita semua dari Seperti Semua dari sini Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk kita semua Saya berseran dulu Ada kata lu asal ya di sini Macam-macam Artinya Karena bicara justru di depan teman-teman sendiri Saya akan mencoba sedilai saja Saya terima kasih ke Mbak Beti Ke pengurus IHIPB Yang mengundang saya Dan dia itu walaupun grogi Agar saya dikarya sudah langsung Apa yang akan saya bicarakan Sebetulnya Bukan dari saya sendiri Tapi itu kebisahan Banyak diantara kita Sehari-hari kita melihat banyak peristiwa Tadi-adi yang mengatakan budaya taburan Lalu banyak sekali hal-hal yang membuat kita berlisah Saya hanya membantu Dengan bantuan banyak sekali Pemikiran budaya kuali Untuk meneruskan Apa persoalan kita sebetulnya Dan yang kita kaitkan dengan kebudayaan Tadi Mbak Beti mengatakan Ketika kita mendengarkan kebudayaan Yang umumnya lalu dari tari-bari Atau kira-kira Atau hal-hal yang seni Adil hukum Kita lupa bahwa Kebudayaan itu telah menjadi medan Bukan hanya untuk yang adil hukum Tapi juga tempat orang membunuh Kalau kita ke Yang jauh dulu Ke Irlandia Ke Belfast Atas nama kebudayaan Itu orang membunuh Yang kita ingat Ambon Kemudian Sulawesi Itu atas nama kebudayaan Aceh Atas nama identitas budaya Jadi Yang ingin saya Sampaikan dan saya ajak Teman-teman Sebagai usaha untuk juga terlibat Memahami kebudayaan Sebagai peristiwa sehari-hari Itu sebabnya saya membedakan Antara siasat dan strategi Karena siasat itu melibatkan kita semua Masyarakat warga Sikil susah ini Kalau kita bicara sekali Kita bicara sesuatu yang besar Yang mungkin nanti kita taruh di arah ketijakan Jadi saya akan Saya tidak akan sepenuhnya Menyampaikan apa yang saya canginkan Karena ini nanti akan Sudah dikopi oleh Mbak Getty Untuk nanti ditaruh di website Jadi Saya memulai Dengan sebuah kutipan Dari seorang guru Berusia 23 tahun Yang dia sampaikan Di dalam Kongres pertama Perempuan Indonesia Ini yang melancarkan hari 22 Desember Tahun 1928 Dia memberi pidato Dan dia katakan Saya tidak masukkan ini Sebelum kita bicara tentang Ketujuan dan kepentingan Putri Indonesia Hendaklah Pantaslah kita lebih dahulu Memperhatikan cita-cita kita bersama Yaitu hendak membangun Indonesia raya Marilah Tuhan biarkan pikiran naik ke udara Memandang ke bawah Tergambarlah Indonesia Seperti taman bunga Yang luas Tiap pulau Terbentang Seperti petak Tempat tubuhnya Mungkul Taman itu tidak akan selamat Sempurna Kalau yang tumbuh Hanya kembang mati Bukankah kita mengendaki Membuat pengerapan Bagi saya ini kutipan yang luar biasa Tahun 1928 Oleh seorang guru Usianya 23 tahun Jadi betapa Punya visi yang luar biasa besar Dan terutama Yang saya lihat Setelah membaca seluruh tulisan itu Pidatonya Siti Sundari itu betul-betul menyadari Bahwa cita-cita membangun Indonesia Mendirikan Republik Indonesia Itu bukan hanya peristiwa politik Tapi peristiwa kebudayaan Kenapa dia peristiwa kebudayaan Yang sering kita bahaskan itu peristiwa politik Dia peristiwa politik Karena tentu tadinya Wilayah administratif yang dikuasai oleh India Belanda Itu kemudian Dicita-citakan menjadi Republik Indonesia Jadi kedaulatan Itu nilai politiknya dari situ Dan dia merupakan peristiwa kebudayaan Karena Setiap Warga Yang kemudian didefinisikan lewat sumpah kemudahan Berbahasa satu Berbangsa satu Tanah air satu Indonesia Yang didefinisikan oleh Sumpah kemudahan itu sebetulnya Kawasan yang Terdiri dari begitu banyak Identitas suku Nah identitas ini kemudian Mau didefinisikan sebagai apa Ini proses kebudayaan Di situ Jadi prinsip etnis agama-budaya Dalam proses 1928 itu menjadi prinsip Warga negara Dan warga negara itu punya implikasi Bahwa keindonesiaan Itu berarti kesetaraan Semua orang yang hidup Di dalam kawasan Yang nantinya didefinisikan sebagai Republik Indonesia Itu punya hak Yang sama dalam komunitas politik Nasional Itu yang pertama Dan kedua Hal-hal lainnya Itu masuk Atau bukan masuk Tapi di Peluk Dirangkum Dijangkau Oleh bingkai prinsip yang Sivik Sivik itu warga negara Jadi betul-betul atas dasar Kewarga negaraan Ini perubahan yang luar biasa Besar Tapi Siti Sundari sudah menyadari Ketika banyak orang bicara politik Dia bicara persoalan itu Lalu bagaimana Mau kita menafsirkan keindonesiaan Itu problem yang luar biasa besar Yang dihadapi oleh Para intelektual nasionalis Zaman itu Polemik kebudayaan Yang Tokoh utamanya adalah Sutan Takdir Alishabana Sanusi Pane Sutomo Dan lain-lain Pemikir-pemikir Indonesia Zaman itu Kemudian bertarung pendapat Sampai saat ini Belum pernah muncul lagi Polemik kebudayaan Setajam Secerdas Dan sesantum Sangat tajam Sampai Sanusi Pane itu kan Jadi mau pilih siapa Faust atau Arjuna Barat atau Timur Sampai sebegitu dalam Tidak pernah terjadi lagi Sampai sekarang Orang sekarang seringnya kan justru malah Bicara dengan sangat Kasar ya Atau Melarikan diri dari Perhebatan Kalau mau Didefinisikan sebagai Puncak-puncak kebudayaan Indonesia Yang kemudian diambil oleh Punca Raningrat Misalnya Kita mau Mendefinisikannya bagaimana Kebudayaan Bali Aceh Kalimantan Papua Yang mana yang mau Didefinisikan sebagai Puncak kebudayaan Padahal dayak saja Terdiri dari begitu Banyak Supuk Yang mana yang mau diambil Gayak Iban Atau yang mana Nah ini Membingungkan Ini tahap yang pertama Tahap yang kedua Lebih bersifat politik Tahun 60an Jadi juga sangat tajam Tapi karena situasi politik Saat itu Memang kemudian berakhir Dengan kekerasan Perdebatannya berbeda Kalau disini mau pergi Belak Timur atau Barat Disini Apakah kebudayaan itu Panglimanya itu politik Atau panglimanya itu estetika Jadi Sering disebut antara Realisme Sosial Dan Humanisme Universal Tapi sebetulnya itu terlalu Menyedekanakan Masalah Saya tidak akan masuk Terlalu dalam Disini Karena kemudian Kita coba lihat Apa yang menjadi model Perilaku kita Sehari-hari Apa yang menjadi model Pendidikan kita Kalau Kita masukkan pendidikan Sebagai kebudayaan Apa yang menjadi model Kita memahami Persoalan kita Ada Beberapa tahap Itu tahap pertama adalah Tahap kolonial Dimana kebudayaan itu Dianggap sebagai Misi pemberadaban Politik etis Itu bagian dari Misi pemberadaban Jadi Ini ada bangsa Inlander Bangsa Inlander ini kan Perlu dididik Supaya bisa menjadi Fahamun peraja Tapi dia tidak boleh Terlalu Independen Sehingga kemudian Mau melepaskan diri Jadi tujuannya adalah Cukup cerdas Tapi jinak Asumsinya Itu bisa dilakukan Karena apa Kebudayaan dianggap Seperti paket Masuk dalam kotak Dibawa pakai kapel Ke Indonesia Ke Hindia Belanda Waktu itu Lalu Bumi putra dididik Asumsinya Fakta yang terjadi Apa yang dipelajari Lewat politik etis Politik balas budi Mau menghasilkan Bumi putra yang jinak Itu menjadi siasat Para kaum terpelajar Waktu itu Justru untuk kemudian Politik etis 1905 Jadi Tidak sampai Setengah abad kemudian Mendeklarasikan Kemerdekaan Ini tahap pertama Jadi kita lihat Misi pemberadaban Tapi setelah Indonesia merdeka Tetap juga Masih model Civilizing Mission Jadi misi pemberadaban Bahwa Kebudayaan adalah Paket untuk Membuat orang Menjadi lebih Beradab Sukarno Bahwa 1963 Di tengah Polemik Lekra dan Manifest Kepudayaan itu Kemudian mengeluarkan Trisakti Kedaulatan Jadi politik Sebagai kedaulatan Lalu ekonomi Sebagai Kemandirian Istilahnya Kemandirian Lepas dari kepala saya Bertikari Ya Bertikari Bertikari dalam ekonomi Lalu Kepudayaan Sebagai Kepribadian Tentu muncul Pertanyaan Lagi Apa Unsur Penyusun Kepribadian Kepribadian Macam Apa Pertanyaan Pertanyaan Seperti itu Bung Karno Lalu memang Tidak Memberikan Blueprint Tidak Memberikan Isi Sistematik Harus Apa Kecuali Kemudian Memang Menjadi Semacam Retorika Retorika Politik Bahkan Segala Sikap Politik Yang akan Menolak Apa Yang Berbau Barat Kita ingat Kuskros Penjara Dan Sebagainya Saya Cepat Saja Disini Yang Order Baru Kita Semua Mengalami Normalisasi Kampus Dan Sebagainya Ini Yang Angkatan 70an Itu Mengalami Lalu Ada Gerakan Anti Kepodohan Dan Sebagainya Ini Adalah Periode Ini Dimana Kebudayaan Itu Berfungsi Pedagung BIS Menghasilkan Warga Negara Yang Kemudian Bisa Menjaga Bestabilan Jadi Ada Sesuatu Yang Paradox Disini Disatu Pihakan Lalu Indonesia Menjadi Terbuka Terhadap Barat Waktu Itu Karena Modal Asing Masuk Kebudayaan Juga Berkembang Kebudayaan Masa Berkembang Tetapi Implikasilah Jadi Kebudayaan Kan Ada Beberapa Aspek Kita Lihat Nanti Aspek Estetik Materialnya Berupa Musik Film Tarian Macam Bentuk Budaya Masa Itu Diterima Dan Berkembang Budaya Materialnya Juga Berkembang Pembangunan Rumah Macam-macam Disitu Mulai Tetapi Aspek Yang paling Progresif Dari Kebudayaan Yaitu Aspek Berpikir Independent Terbuka Terbuka Kritis Itu Tidak Diterima Karena Kebudayaan Lalu Menjadi Justru Unsur Untuk Menelikum Yang Pemikiran Pemikiran Kritis Banyak Sekalikan Waktu itu Perahaman Buku Dan Sebagainya Jadi Kebudayaan Sebagai Cara Untuk Membangun Cara Pandang Cara Pikir Itu Tidak Cukup Disiapkan Tidak Tumbuh Tidak Punya Lahan Yang Subur Ada Untuk Kelompok Kelompok Tetapi Selalu Berjalan Dengan Diam Diam Yang Muncul Adalah Sehari Hari Yang Perbudayaan Sebagai Perayaan Gaya Hidup Maka Lukisan Yang Harganya Mungkin Hanya 100 Tiba Tiba Menjadi 3 Juta Dan Semua Orang Orang Itu Merasa Bangga Kalau Bisa Membeli Lukisan Reformasi Jelas Istilahnya Kan Keran-keran Itu Dibuka Jadi Kebebasan Berekspresi Itu Menjadi Sangat Luar Biasa Mungkin Saya Keliru Tetapi Banyak Kajian Juga Menunjukkan Selain Keterbukaan Itu Yang Banyak Sekali Berkembang Dan Meluas Adalah Nalar Ekonomi Nalar Ekonomi Masuk Ke Hampir Semua Bidak Tidak Ada Yang Salah Dengan Nalar Ekonomi Bahkan Nalar Ekonomi Itu Sesuatu Yang Muncul Di Abad Ke 18 Persis Untuk Mengatasi Nalar Negara Absolutisme Raja Raja Itu Tidak Bisa Dibiarkan Satu Satunya Cara Adalah Kepuasaan Raja Itu Harus Dibu Dari Kepuasaan Ekonomi Sehingga Tidak Bisa Seenaknya Dia Menjadi Masalah Ketika Masuk Ke Setiap Unsur Kehidupan Apakah Itu Kesehatan Apakah Itu Pendidikan Ini Yang Menjadi Masalah Sehingga Mantra Progresif Kebudayaannya Juga Talah Oleh Mantra Yang Ekspresif Kalau Saya Sebut Progresif Itu Ilmu Pengetahuan Teknologi Filsafat Cara Berpikir Kalau Ekspresif Itu Yang Estetika Yang Kesemian Yang Kemudian Politik Citra Jadi Politik Bukan Yang Substansinya Tajam Memikirkan Masalah-masalah Tapi Politik Yang Tampil Sebagai Citra Ini Saya Tentu Mengeneralisir Tidak Semua Begini Tapi Ini Ciri Yang Menonjol Dan Cuaca Kultural Kita Kalau Modul Ekstrim Tentu Ada Selalu Abu Hidup Abu Yang Pertama Konsum Risiko Yang Sangat Tinggi Indonesia Itu Teman-teman Pernah Membaca Nielsen Company Seperti Biasakan Membuat Semacam Survey Indonesia Tertinggi Dari 58 Negara Indeks Kepercayaan Konsumernya Asia Pasifik Amerika Latin Eropa Asia Utara Jepang Itu Indonesia Yang Tertinggi Jadi Orang Indonesia Itu Indeks Kepercayaannya Untuk Belanja Dan Akan Belanja Itu Paling Tinggi Lebih Tinggi Daripada Sweden Negara-negara Skandinavia Yang Notabene Negara Makmur Lebih Tinggi Dari Swiss Ini Lalu Ini yang Memprihatinkan Sebetulnya Gemar Gadget Tapi Budaya Berteknologinya Hampir Tidak Ada Saya Baru Diskusi Dengan Ono Burbo Rekan kita Dan Yanuar Nugroho Juga Dari ITB Di Satu Acara Di Hotel Sultan Beberapa Waktu Lalu Tahun 2013 Teri bulan Terakhir Itu 6,5 Triliun Untuk Pembelian Hapi Devisa Yang keluar Untuk Pembelian Handphone Hanya Untuk Itu Tiga Bulan Jadi Teknologi Diterima Sejauh Aspek Fisik Tapi Aspek Fisik Yang Menambah Kenikmatan Bukan Teknologi Sebagai Gagasan Teknologi Sebagai Perilaku Karena Di dalam Teknologi Itu Kan Ada Sikap Yang Diajarkan Efisiensi Dalam Sains Itu Ada Sikap Yang Diajarkan Kejujuran Ini Yang Kemudian Tertinggal Ini Data Yang Teman-teman Tahu Jadi Pembangunan Ekonomi Pembangunan Kebudayaan Pembangunan Sosial Itu Untuk Siapa Kalau Tadi Kita Mulai Makan Sekitar Setengah Tujuh Sekarang Setengah Delapan Sudah Sudah Dua Ibu Meninggal Di Indonesia Rata-rata Karena Melahirkan Tragis Dan yang Tragis Lihat Tahun 2007 228 Per 100 ribu Kelahiran 2012 2012 Yang Mestinya Menurun Kenapa Mestinya Menurun Karena Dana Untuk Mengentaskan Kemiskinan Itu Naik Indus Kali Tapi Tidak Menyentuk Tidak Tertanam Di Dalam Dia Tercerabut Dari Hidup Orang Miskin Karena Dalam 5 tahun Dia Justru Meningkat Dan Meningkatnya Gila-gilaan Kita Lihat 130 Lebih Jadi Untuk Siapa Pertama Siswa Usia 15 Tahun Ini Juga Teman-teman Banyak Tahu Kefasihan Membacanya Itu Urutan 57 Dari 67 Negara Hanya Sedikit Yang Paling Lenda Ini Kalau Yang Daya Tangkap Sains Dan Matematik Bukan Berarti Mereka Bisa Mengerjakan Soal Yang Susah Susah Tetapi Untuk Mereka Bisa Mengerti Prinsip Prinsip Dasar Sains Sehingga Kalau Di Jalan Mereka Lihat Atau Mengalami Sesuatu Mereka Indonesia Itu Urutan Ke 64 Dari 65 Negara Di Bawahnya Peru Yang Paling Bontok Tapi Yang Menakjubkan Dan Ini Boleh Membuat Kita Gembira Siswa Indonesia Yang Paling Bahagia Di Seluruh Dunia Jadi Apa Mereka Senang Karena Sistem Sekolah Membuat Mereka Tidak Belajar Atau Apa Entah Tapi Ada Ada Di Satu Pihak Di Lain Pihak Itu Cuaca Kunturan Kita Ini Penelitian Sama Sumbernya Saya Taruh Nanti Di Bagian Akhir Teman Teman Bisa Lihat Ini Lebih Dari 50% Tenaga Kerja Indonesia Adalah Urusan Sekolah Dasar Bayangkan 55% Lalu Bagaimana Kita Mau Bicara Alih Teknologi Mau Bicara Bangsa Yang Mandiri Kami Sering Bercanda Satu Satunya Yang Belum Di Import Di Indonesia Itu Cuma Petek Yang Lain Semua Sudah Import Jadi Tragis Ini Hasil TV Teman-teman Yang Dari TV Tau Sementara Tadi Semua Begitu Tragis Peran Sains Dan Teknologi Dalam Pembangunan Justru Cenderung Menurun Kita Berhadapan Dengan Situasi Yang Sangat Serius Kalau Kita Bicara Kebudayaan Tanpa Bicara Kemampuan Kita Untuk Mandiri Dalam Menghasilkan Kebutuhan Sehari-hari Bagaimana Kita Mereka Mereka Identitas Kita Budaya Kan Soal Identitas Ada Satu Kekeliruan Dan Pendapat Saya Mungkin Saya Beliru Bahwa Strategi Kebudayaan Yang Selama Ini Dikembangkan Itu Model Evolusionistik Evolusionistik Itu Artinya Kan Linear Pokoknya Dari Tidak Beradab Sedikit Maju Lalu Kemudian Beradab Dan Akhirnya Menjadi Bangsa Yang Sanggih Dengan Elemen Dasarnya Teknologi Organisasi Dan Ideologi Ideologi Ini Sistem Kepercayaan Apa Saja Yang Yang Masuk Faktanya Tidak Demikian Faktanya Adalah Masyarakat Masyarakat Transisi Itu Seperti Prisma Ini Masyarakat Tradisional Itu Monokromatik Cahaya Putih Artinya Apa Semua Fungsi Dikerjakan Bersama Sama Dan Tidak Ada Pembagian Kerja Kalau Ada Tapi Tidak 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 Terstruktur Masyarakat Modern Itu Seperti Cahaya Yang Sudah Keluar Dari Prisma Terurei Warna Warni Maka Masing-masing Punya Fungsinya Disini Semua Dipisah Makanya Manajemen Masyarakat Modern Itu Sangat Rumit Tata Kelolanya Masyarakat Transisi Seperti Indonesia Itu Ada Di Tengah Cahayanya Mulai Terurei Tapi Terkunci Tidak Bisa Keluar Dan Ini Bukan Perkara Yang Dulu Para Ahli Sosial Dan Kebudayaan Menganggap Dan Bersahat Menganggap Ini Periode Transisi Tapi Fred Sudah Kuno Pemikirannya Tapi Tetap Bisa Dipakai Menganggap Ini Bukan Masa Transisi Ini Bisa Jadi Permain Dan Kita Lihat Indonesia Implikasinya Yang Paling Terasa Adalah Formalisme Itu Artinya Yang Penting Di Atas Kertas Ada Artinya Kita Kalau Ada Hukum Yang Rafi Tercatat Tidak Perlu Berharap Bahwa Di Lapangan Akan Demikian Dan Kita Semua Mengatami Itu Kebijakan Belum Tentu Sama Dengan Apa Yang Dilaksanakan Itu Yang Pertama Dan Yang Kedua Administrasinya Campuran Antara Loyalitas Dan Kompetisi Campuran Manajerial Managerial Modern Tapi Prinsip Prinsip Kinerjanya Itu Masih Pakai Yang Tradisional Ini Ciri Ada Beberapa Ciri Lain Tapi Saya Sudah Sebutkan Sumber Bisa Dibaca Nanti Jadi Sekali Lagi Yang Tadi Sudah Saya Sebut Yang Diserah Adalah Matra Yang Paling Gampang Yang Paling Gampang Yang Material Kemajuan Material Dari Kebudayaan Tapi Cara Pikir Itu Tidak Sama Sekali Berkembang Kita Tau Selama Kita Belajar ITB Kan Diajar Macam Macam Cara Pikir Yang Efisien Kalau Nontek Juga Tidak Boleh Karena Kejujuran Dan Sebagainya Ini Ini Salah Satu Dampak Bagaimana Ketika Mantra Ekspresif Yang Dikembangkan Jadi Hanya Pada Lapis Apa Yang Paling Gampang Untuk Diserap Kemajuan Itu Sama Dengan Kenyaman Hidup Bukan Cara Berpikir Ini Teman Yang Dari Kalimantan Ini Dari Kalimantan Timur Ini Saya Ambil Dari Buku Warisan Teknologi Kampung Masyarakat Dayak Kalimantan Amarkum Jasli Damarus Dan Darius Dulu Pimpinan Di PT KPA Itu Yang Memprakasai Buku Ini Salah satu Perusahaan Yang Bertebaran Di Seluruh Indonesia Ini Kita Semua Tahu Kita Tinggal Buka Internet Google Dan Temu Gambar Gambar Seperti Ini Tapi Kita Selalu Sering Kali Saya Tidak Menyoderalisir Lalu Oh Keragaman Puspa Dan Satwa Hancur Kan Tapi Yang Sering Kita Lupa Adalah Sumber Pengetahuan Masyarakat Dayak Di Kalimantan Timur Itu Merata Karena Mereka Tidak Bisa Lagi Membuat Pewarna Alam Mereka Harus Berjalan Puluhan Kilometer Untuk Mendapatkan Serat Doyo Dan Serat Doyo Belum Dibudidayakan Sekarang Sudah Ambil Musnah Tamaman Doyo Dan Ini Meribatkan Pengetahuan Yang Luar Biasa Bagaimana Mereka Mengolah Serat Dan Serat Doyo Itu Bisa Mengolahkan Serat Dari Katas Karena Dia Sangat Lentur Kita Belum Sempat Mengembangkan Ini Menjadi Suatu Misalnya Teknologi Untuk Perkenunan Di Indonesia Lalu Warna Dari Mana Kita Kan Impor Promosinya Kan Selalu Ini Pakaian Tenun Pake Pewarna Alam Tapi Pewarnanya Dari Thailand Sutra Batik Batik Sutra Kas Indonesia Kebudayaan Indonesia Kalau perlu Copyright Diambil Dari Mana Sutranya Dari China Jadi Batik Ya Memang Cuma Motif Yang Kita Hanya Ini Yang Saya Maksud Dengan Matra Ekspresif Kebudayaan Ini Juga Saya Kira Kita Tahu Prediksinya Memang Hutan 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 Hidang Dan Sekali Lagi Kehilangan Hutan Hutan Hidang Hidang Sumber Pengetahuan Dan Teknologi Ini Yang Lagi Saya Kira Banyak Dari Kita Betul Betul Memprihatinkan Lalu Langkah Tuhan Itu Nanti Masuk Dalam Siasat Dan Strategi Ini Yang Getir Getir Sih Memang Juga Juga Tengah Tengah Ekspresif Ini Teman Saya Ini Kami Sedang Rame Rame Pergi Ke Mall Indonesia Waktu itu Menonton Satu Film Nasional Lalu Ketemu Ini I Don't Shove Because I Need Something I Just Shove For Shove 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 Jadi Bukan Karena Perlu Tapi Pokoknya Belanja Istilah Ini Bertaburan Di Dinding Dinding Mall Intinya Adalah Ya sudah Belanja Ajalah Pokoknya Belanja Di Satu Pihak Tadi Saya Ambil Ekstrim Ekstrim Di Lain Pihak Kita Punya Kemiskinan Dan Kehancuran Lingkungan Yang Luar Biasa Nah Yang Kalau Kita Lihat Tiga Lapis Ini Tadi Yang Sudah Campur Aduk Saya Recarakan Lapis Material Karya Cipta Ini Berkebaran Di Sekitar Kita Yang Kedua Lapis Kebiasaan Tadi Sudah Saya Sebut Cara Pikir Dan Lapis Makna Saya Ingin Sekali Masuk Lapis Kebiasaan Karena Ini Menyangkut Perilaku Kita Dan Apa Yang Bisa Kita Lakukan Dan Lapis Makna Ini Akan Kait Kelindahan Dengan Disini Kalau Kita Bicara Tentang Lapis Kebiasaan Kita Masih Bangga Dengan Budaya Gotong Royal Tapi Yang Paling Menantang Bagi Teknologi Kebudayaan Abad Ke-21 Bukan Hanya Di Indonesia Itu Persis Adalah Teknologi Digital Dunia Third Pro Dia Sangat Bukan Menjadi Ancamannya Tapi Tantangan Untuk Bagaimana Kita Memikirkan Implikasinya Karena Kita Kita Alone Together Jadi Yuk Makan Siang Bareng Makan Siang Ketemu Ngumpul Semua Begitu Duduk Semua Sibuk Dengan Gadget Masing Masing Jadi Sherry Sherry Turko Dia Dari Harvard Dia Melakukan Penelitian Dan Akhirnya Dia Berkesimpulan Mengapa Kita Lebih Tertarik Pada Teknologi Berbicara Pada Teknologi Daripada Orang Yang Ada Di Sebelah Kita Tadinya Main Bola Fisik Dilatih Sekarang Cukup Main Bola Di Game 3 Artinya Lalu Yang fisik Ditanggalkan Anak Kecil Dulu Main Block Giles Macam Macam Permainan Kasar Bahkan Membuat Mainan Sendiri Sekarang Sentuh Kan Umur Dua Tahun Sudah Pinter Sekali Jadi Bukan Itu Buruk Saya Tidak Mau Mengatakan Teknologi Dan Kebudayaan Bukan Soal Baik Bukan Soal Buruk Tapi Soal Kita Ada Di Tengah Tertarik Kiri Tertarik Kekanan Itu Persoalannya Jadi Sekali Lagi Bukan Soal Buruk Kita Semua Saya Sendiri Mengalami Keuntungan Yang Luar Biasa Karena Perkembangan Teknologi Digital Ini Hanya Memperlihatkan Saja Sementara Tadi Aspek Kreatif Jadi Kebudayaan Sains Dan Teknologi Aspek Kreatif Yang Berkembang Aspek Kognitifnya Itu Tidak Berkembang Dan Indonesia Ini Ketua BPPT Sudah Berkali-kali Bicara Di Banyak Tempat Kita Ini Krisis Insinyur Sehingga Untuk Membangun Infrastruktur Di Indonesia Bagian Timur Tidak Ada Insinyur Harus Mendatangkan Dari Luar Negeri Sudah Ada Baru Luar Nanti Bisa Disya Tapi Yang Menyedihkan Persoalannya Adalah Perguruan Tinggi Kita Itu Juga Belum Tampu Untuk Menampung Kebutuhan Yang Kita Perlukan Saat Ini Nah Jadi Sekarang Ini Kan Sebanyak 11% Dari 5,3 Juta Mahasiswa Di Indonesia Hanya Sekitar 11 Sampai 12% Yang Masuk Di bidang Teknik Yang Tertampung Di bidang Teknik Padahal Kita Tahu Implikasinya Tanpa Sarjana Teknik Tanpa Insinyur Industri Manufaktur Kita Hancur Semakin Hancur Dan Semakin Kita Akan Bergantung Pada Impor Bahkan Untuk Kebutuhan Sehari Hari Sekarang Saya Masuk Kebagian Yang Terakhir Apa Siasat Kita Dan Apa Strategi Ini Memang Dibidakan Karena Ketika Kita Bicara Siasat Itu Menyangkut Pagi Keterlibatan Lutin Kita Sehari Hari Sebagai Warga Negara Biasa Apa Apa Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mengubah Macam-macam Persoalan Yang Sudah Demikian Masuk Di Dalam Kehidupan Sehari Hari Sehingga Seringkali Menjadi Kebiasaan Dan Kebiasaannya Bukan Sebetulnya Kebiasaan Pribadi Tentu Itu Kebiasaan Pribadi Tapi Yang Punya Dampak Pada Publik Soal Sederhana Buang Sampal Soal Ngantri Itu kan Kebiasaan Kita Yang Punya Dampak Publik Sehingga Lalu Lihatlah Kekacauan Baru Lintas Jakarta Misalnya Jadi Mengubah Cara Pandang Cara Pikir Cara Merasa Cara Kita Merasa Saya Ingat Ketika Oce Sudah 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 Bucama Mereka 2005 Lalu Kebali 4 Desember Menjelang Tahun Baru Itu Australia Lalu Kanada Jepang Banyak Tempat Itu Membatalkan Malam Perayaan Tahun Baru Karena Bersolidar Dan Memikirkan Korban-korban Di Ajaan Tapi di Indonesia Jakarta Tetap Rame Dengan Kembali Ini Persoalan Cara Merasa Bagaimana Kita Melihat Persoalan Lalu Rasa Merasa Kita Dan Tentu Saja Cara Bertindak Dan Cara Berperilaku Jadi Ringkasnya Siasat Itu Reset Reset Yang Bisa Kita Terapkan Sehari-hari Dan Ini Adalah Terutama Civil Society Masyarakat Warga Bukan Pemerintah Bukan Politisi Karena Mereka Biasanya Bicara Kebijakan Yang Seringkali Justru Menghambat Siasat Siasat Itu Tapi Kita Perlu Strategi Strategi Adalah Garis Besar Haluan Dulu GBHN Sekarang Tidak Tidak Ada GBHN Dulu Itu Masuk Dalam GBHN Apapun Isinya Tapi Kebijakan Umum Bagaimana Kebudayaan Ini Diolah Bagaimana Pengetahuan Tadi Sumber-sumber Pengetahuan Yang tersebar Di seluruh Indonesia Itu Mau Diolah Dikodifikasi Dijadikan Pengetahuan Sistematik Sebelum Punah Karena Laju Hutang Kita Di Bagaimana Itu Sedikit Berkurang Dari 6 Lepang Setup Bola Perjam Sedikit Berkurang Tapi Masih Sangat Tinggi Jadi Strategi Itu Berisi Visi 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 Pandangan Jauh Kedepan Asumsi Dasar Target Target Tahapan Target Ini Teman Teman Yang Bekerja Di Bidang Strategik Management Ini Paham Persis Ini Yang Bekerja Menyusun Kebijakan Juga Paham Persis Jadi Ini Kurang N Termasuk Langkah Evaluasi Jadi Dia Jangka Menengah Dan Panjang Saya Beri Catatan Kecil Tentu Saja Kebudayaan Tidak Bisa Masuk Kedalam Kota Strategi Sehingga Oh Ini Seperti Ini Hasilnya Nanti Begini Ini Model Evolutionistik Nanti Jadi Lebih Strategi Itu Lebih Sebagai Jalan Jalan Besar Mana Yang Kita Tempuh Dan Yang Kita Tendari Untuk Lagi Titik Tekannya Adalah Kalau Dalam Bahasa Filsafat Bonung Komune Bonung Itu Kebaikan Komune Itu Bersama Makanya Komune Komunis Itu Bersama Tapi Bonung Komune Tidak Ada Hubungannya Dengan Partai Komunis Itu Hanya Istilah Bahasa Latin Yang Kemudian Dipakai Kebaikan Hidup Bersama Tapi Tidak Saya Munculkan Disini Contoh Siasat Untuk Teman-teman Tadi Saya dengar Ada Seratus Orang Yang Masuk Calat Untuk DPR Jadi Ada Seratus Orang Pertanyaannya Adalah Bagaimana Kebudayaan Menjadi Siasat Mentransformasikan Politik Untuk Menciptakan Kepemimpinan Sebagai Etos Tanggung Jawab Yang Bukan Kekuasa Kekuasaan Itu penting Politik Membutuhkan Kekuasaan Tanpa Kekuasaan Tidak Bisa Dulu Menang Tapi Bagaimana Kekuasaan Itu Pertama Tama Adalah Etos Tanggung Jawab Publik Kebudayaan Adalah Siasat Membangun Moralitas Politik Saya Tidak Memakai Isilah Budaya Politik Saya Pakai Moralitas Politik Ini Ignace Leden Yang Pernah Menumbahkan Moralitas Politik Berdasarkan Prinsip Hidup Bersama Untuk Mencapai Kebaikan Ini Problem Kita Yang Paling Besar Dalam Bidang Politik Luar Biasa Getir Bukan Hanya Sedih Tapi Sudah Getir Dalam Bidang Ilmu Dan Teknologi Kebudayaan Adalah Siasat Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Dan Jangka Yang Jauh Lebih Panjang Transfer Teknologi Dan Saya Sebut Sampai Ketahap Apropiasi Dan Inovasi Dalam Filsafat Apropiasi Itu penting Sekali Ketika Kita Membaca Tekst Saya Habis Sederhana Kalau Anda Baca Novel Atau Anda Baca Tekst Apa saja Riwayat Hidup Seseorang Kita Membaca Ini Kita Menemukan Oh Orang Ini Bung Karnol Terhubung Dengan Misalnya Kennedy Terhubung Dengan Dewi Terhubung Dengan Fatmawati Kita Bikin Garis Garis Hubungannya Ini Masih Pada Level Hubungan Struktur Lalu Kita Masuk Lebih Dalam Menafsirkan Apa Yang Terjadi Di Dalam Jaman Bung Karnol Tahap Tahap Pemikirannya Kita Mencoba Menafsirkan Kita Tidak Tau Persis Seperti Kita Baca Kartini Kita Tidak Tau Persis Kenapa Menikah Dengan Suami Poligidis Kita Menafsirkan Sesudah Tahap Menafsirkan Tiba Tiba Kita Seperti Klik Kalau Archimedes Kita Menemukan Diri Kita Di Dalam Kisah Itu Di Dalam Teknologi Tiba Tiba Kita Menemukan Dia Menjadi Bagian Dari Kita Bagaimana Kalau Belikungan Budayanya Seperti Ini Itu Tahap Apropriasi Detailnya Ada Langkah Langkah Dan Tentu Saja Hanya Sesudah Apropriasi Baru Bisa Ada Ini Yang Kita Tau Tidak Terjadi Di Indonesia Ada Saya Tidak Menghilangkan Bahwa Tidak Nol Sama Sekali Tapi Belum Sampai Tidak Tingkat Yang Meningkinkan Kita Menghasilkan Produksi Kebutuhan Barang Sehari-hari Saja Tidak Teknologi 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 Tinggi Peneliti Saja Sekarang Kita Import Walaupun Kita Bisa Tapi Peneliti Kita Import Jadi Itu yang Pertama Yang kedua Tadi Saya sudah Sebut Kodifikasi Dan Sistematisasi Pengetahuan Lokal Ini Cita-cita Kami Sebetulnya Wabidru Jasli Almarhum Dengan Gayak Saya Ikut Ngomporin Ya Sudahlah Sudah Ada Ini Teknologi Tampung Yang Gayak Yang Sudah Disusun Dengan Gambar-gambar Lukisan Oleh Gayak Dan Teman-teman Yuk Kita Teruskan Satu Langkah Lagi Jadi Setelah Disurvey Dikumpulkan Satu Langkah Lagi Ditafsirkan Dengan Metode Yang Sistematik Bukan Bahwa Ini Pengetahuan Modelen Metodenya Lebih Canggih Tetapi Membuat Itu Bisa Menjadi Randasan Untuk Industri Sudah Banyak Dilakukan Untuk Tanaman Obat Obat Untuk Warna Tapi Belum Cukup Sistematik Untuk Seluruh Indonesia Ini Benar-benar Mimpi Saya Tidak Tau Apakah Ini Bisa Dilontar Kemana Tapi Ini Saya Pikir Sangat Mendesak Karena Kehancuran Kepungan Ini Betul Kalau Kita Kedairah Mamasa Ada Yang Dari Sulawesi Keraja Mamasa Di Tablet Weaving Tablet Weaving Itu Menemul Dengan Sistem Dua Bambu Itu Sudah Hampir Praktis Hilang Padahal Luar Biasa Dan Yang Menuasai Adalah Orang Jepang Dan Waktu Pameran Di Museum Tekstil Teman-temannya Harus Mendatangkan Ahli Tablet Weaving Dari Jepang Yang Belajar Di Toraja Kira-kira 25 Tahun Yang Lalu Dia Yang Harus Mengajarkan Ke Orang Toraja Jadi Ini Persoalannya Ini Mengatasi Krisis Insinur Jangka Panjang Tidak Mungkin Jangka Pendek Dan Ini Yang Saya Anggap Juga Penting Bagaimana Menarik Minas Anak Muda Untuk Masuk Ke Jurusan Perikanan Pertanian Perkebunan Hampir Posong Sekarang Termasuk Berkarir Di Termasuk Berkarir Itu Catatan Penting Berarti Industri Pangan Industri Pangan Dalam Negeri Itu Perlu Betul Berkembang Jadi Kalau Bicara Strateginya Siasatnya Adalah Menarik Minat Strateginya Adalah Membangun Industri Pangan Dalam Negeri Dengan Memanfaatkan Perkebunan Rakyat Perikanan Rakyat Hal-hal Seperti Itu Ini Memprihatinkan Sekali Tadi Garam Indonesia Nenek Moyang Kumpulan Sapa Laut Garamnya Di Impor Dari Singapura Jadi Absurd Ya Kalau kita Lihat Begitu Marah Saya kira Pelanyak Dari Kita Yang Getir Melihat Itu Dan Dalam Bebagai Aspek Perhidupan Saya Kecil Saya Dalam Dalam Kuliah Memorial Lecture Takdir Alisha Banay Itu M.C. Ajar Marilah kita Berkata Benar Berkata Benar Kepada Anak Berkata Benar Kepada Istri Berkata Benar Kepada Suami Berkata Benar Kepada Teman Mulai Dari Hal Yang Sangat Sehari Tapi Itu Mengerti Kebiasaan Untuk Berkata Benar Berkata Jujur Ini Tadi Sudah Saya Sebut Belanca Karena Penuh Bukan Karena Yang Sering Kita Lupa Kita Pikir Yang Bisa Dididik Itu Hanya Hasrat Itu Bisa Kita Didik Hasrat Keinginan Itu Bisa Kita Didik Menunda Sampai Ketika Menahan Itu Adalah Medidik Hasrat Kaum Muslimin Berkuasai Untuk Menunda Hasrat Menahan Menunda Jadi Ini Yang Tadi Saya Bilang Yang Terakhir Itu Komitmen Anak Bundok Banyak Sekali Sekarang Aku Bisa Melihat Anak Budok Bekerja Keras Saya Bilang Anak Saya Sekarang Bisa Anak Budok Bekerja Keras Anak Saya Artinya Saya Bicara Tentang Generasi Tidak Oh Ya Memang Debat Mereka Mereka Banyak Suka Dibidok Teknologi Digital Macam Termasuk Kurban Miskin Tapi pertanyaannya Berapa lama Artinya Komitmen Daya Tahan Endurance Untuk Punya Komitmen Yang Tetap Suka Atau Tidak Suka Sakit Atau Tidak Sakit Menderita Atau Tidak Komitmen Saya Jalankan Ini Karena Bukan Saya Suka Tapi Karena Saya Tahu Ini Perlu Tadi Saya Baru Bilang Hal Yang Saya Bagum Mbak Betty Terus Terang Adalah Kesetiaan Mengurus Ikatan Dan Itu Komitmen Apapun Pokoknya Disedatangkan Itu Saya Kira Banyak Teman-teman Yang Saya Bisa Tulis Contoh Profesi Profesio Profesio Artinya Janji Publik Jadi Setiap Kita Yang Ada Di sini Yang Berupakan Profesional Di Bidang Masing-masing Ketika Kita Dili Sudah Sebetulnya Kita Membuat Janji Bahwa Kita Memang Seorang Pakar Di Bidangnya Yang Kemudian Ditambah Lagi S1 S2 S3 Kursus Macam-macam Kepakaran Kum Ini Dengan Jadi Kepakaran Strip Saya Pakai strip Supaya Tidak Tidak Bisa Ditarik Spasinya Dijauhkan Kepakaran Kum Komitmen Moral Kepada Publik Ini Dimulai Dari Sumpah Hipocrates Bahwa Saya Punya Keahdian Dan Keahdian Saya Punyakan Untuk Kebaikan Jadi Itu Organisasi Profesi Silahkan Bahkan Kita Mohon Sama-sama Supaya Kembali Menjadikan Ini Sebagai Bagian Dari Fisi Profesio Betul Betul Makna Katanya Tadi Saya Kembali Lagi Yang Pertama Saya Katakan Kebudayaan Bukan Sekadar Milai Milai Tukur Apa Yang Kita Anggap Indah Apa Yang Kita Anggap Baik Ya Itu Semua Bagian Dari Penjelmaan Penujudan Kebudayaan Tapi Kebudayaan Persis Adalah Mengolah Laku Kita Zari Dengan Mengenari Yang Baik Dengan Melihat Yang Buruk Lalu Kita Masuk Ke Dalam Kebudayaan Cari Sangat Tragis Ketika Tahun 2011 Itu Ada Beberapa Survei Dimuat Di Tempung 49% Siswa Sekolah Menengah Itu Bersedia Melakukan Tindak Kekerasan Termasuk Menghancurkan Rumah Gedung Gedung Terkait Dengan Agama 49% Siswa Di daerah Jauh Mereka Bersedia Dan Menganggap Itu Perlu Yang Lebih Memprihatinkan Lagi Guru Guru Mereka Juga Mereka Dan Survei Menunjukkan Bersedia Artinya Ketegangan Antara Agama Itu Selalu Ada Tapi Bagaimana Itu Tidak Menjadi Kekerasan Ketika Ternyata Hampir 50% Siswa Bersedia Jadi Kan Akan Tinggal Dikasih Batu Jadi Tantangan Kita Itu Luar Biasa Besar Sebetulnya Saya Saya Ingin Mengajak Teman Teman Untuk Melihat Kebudayaan Sebagai Jalan Banyak Sekali Jalan Melih Lukisan Asia Sangat Menarik Sangat Matematis Sebetulnya Jalan Jalan Untuk Memilah Dan Memilih Realitas Sampai Kita Menemukan Siasat Bagi Dunia Yang Selalu Terolah Baru Karena Dunia Tidak Pernah Diam Kita Mau Diam Duduk Di Tempat Dunia Terus Bergerak Dan Kita Tidak Bisa Mengatakan Kita Tidak Mau Globalisasi Kita Mau Tolak Globalisasi Tidak Bisa Globalisasi Adalah Fakta Sejarah Jadi Bagaimana Kita Mencari Jalan Sehingga Kita Tidak Merehat Kemudayaan Atau Teknologi Atau Yang Lain-lain Menjadi Bagian Dari Kebudayaan Soal Baik Atau Buruk Tapi Soal Kita Membangun Siasat Sehingga Kembali Ke Prinsip Yang Pertama Yang Disampaikan Oleh Siti Sudari Tadi Bahwa Pertama-tama Adalah Kita Hidup Sebagai Bangsa Indonesia Dengan Kepentingan Yang Begitu Beragam Dan Bangsa Indonesia Sudah Menaruh Juga Di Dalam Dasarnya Yang Paling Pertama Adalah Sikap Percaya Pada Yang Transcended Saya Menyebut Yang Transcended Karena Yang Diakui Adalah Tuhan Yang Maha Esa Dalam Arti Bukan Satu Adana Terbentuk Lalu Empat Di Bawahnya Adalah Prinsip Hidup Bersama Ini Saja Ingin Saya Lontarkan Saya Mengharap Apa Ya Pengalaman Berbagi Dari Teman Teman Kalau Ditanya Belum Tentu Saya Bisa Jawab Jadi Saya Senang Kalau Saya Bisa Mendengar Pengalaman Teman Teman Sendiri Menyambut Persoalan Kebudayaan Sebagai Sikap Dan Laku Kita Terima kasih Banyak Menarik Sekali Masalah Masalah Kita Dipaparkan Dengan Sangat Sistematis Kelas Juga Ada Contoh Gantok Siasat Dan Strategi Yang Bisa Diterapkan Sekarang Gilirannya Kita Bertukar Sudah Banyak Yang Angkat tangan Kita Mulai Dari Yang Paling Depan Dulu Deh Terima 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 Menarik sekali dari waktu Mbak Karina memulai dengan kata-kata kegelisahan kita sehari-hari mulai dengan disitu dan ditutup juga tadi menarik ternyata 49% murid itu bersedia merusak karena agama memang itu yang ingin saya tanya kepada bagaimana sebenarnya meletakkan frame agama ini di dalam kebudayaan kita sebab ternyata saya pernah dengar bahwa akhir-akhir ini saya gak tahu mungkin saya mengambil referensinya ke ustad yang betul anggam mengatakan bahwa sekarang ini ustad-ustad itu tidak ada atau katakanlah jarang sekali yang bercerita tentang masalah moral, kenapa kita beragama tapi mereka memilih segi-segi yang dimensinya akhirnya jatuhnya jadi komersial dan sebagainya sebab kalau kita baca dalam sejarah agama ternyata awalnya misalnya di Jawa ini oleh Buali Somo dan contoh misalnya Sunan Kalijaga dia menyebarkan agama itu karena memilah atau memilih kebudayaan lokal untuk ininya jadi pertanyaan saya itu bagaimana kita melihat print kuda ini ke sisi agamanya sehingga dalam dapat mungkin kita bisa menyuntikkan satu virus kepada ustad-ustad itu sehingga mereka bukannya memilih ya saya gak tahu mungkin mereka kalau gampang-gampang gak boleh menjual ayat tapi benar bagaimana mereka memilih sehingga akhirnya terindahlah hal-hal yang tadi yang dikawasikan lembar terindah di akhir dari masalah muhid yang menjadikan agama adalah semuanya dan saya ingin menurut terakhir kebetulan saya pernah mendengar Pak Kura Syihab memberikan hadian katanya yang benar yang Anda yakini itu mutlak itu sebenarnya yang Anda simpan di dalam jauh di dalam hati Anda tapi untuk itu Anda berkomunikasi dan berintegrasi itu tunjukkan yang relatif sebab pada intinya manusia itu semua makhluk sama terima kasih jadi intinya bagaimana meletakkan terima agama ini dan budaya sehingga kita bisa dalam tanda putih menyuntik virus kepada usah-usah tolonglah beli pelajaran agama yang benar terima kasih ini problem yang saya kira cukup serius dan pernah dibahas bahkan sebelum Indonesia ketika sedang dipersiapkan apa mau dasar negaranya dan ada macam-macam satu bahan kita tahu semua mulai dari di Agama Jakarta lalu kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan sebagainya tapi intinya adalah memang kalau kita melihat kebudayaan bukan lalu agama itu adalah kebudayaan begitu bukan dalam arti itu tapi kalau kita lihat tiga aspek kebudayaan tadi yang saya katakan adalah aspek lapis material lalu lapis seberi lapis hari-hari dan lapis makna disinilah agama itu betul-betul berkorang bahwa jadi dia menjadi pegangan seseorang dasar untuk bertindak jadi disini agama itu betul-betul bukan hanya kemudian ritual yang harus dilakukan subayang dan lain-lain sebagainya tapi membentuk sikap hidup jadi lapis makna yang membentuk sikap hidup dan mempengaruhi lapis yang kedua perilaku sehari-hari dan dari situ mendefinisikan saya mau membangun dunia seperti apa dengan lapis material saya mengamati apa yang teman lalu teman lalu teman lalu lalu teman lalu sampaikan bahwa yang kita lihat itu sekarang kan komersialisasi dan ini pernah ada satu artikel yang sangat menarik di kompas saya lupa ditulis oleh siapa tapi bahwa dakwah pun dan kotbah-kotbah itu sekarang pokoknya yang dilaku yang tadi saya katakan nawar ekonomi masuk ke semua bidang kehidupan jadi topik yang akan dipilih tentu bukan topik-topik yang kan susah topiknya untuk dan belum tentu disenangi kok akan disuruh pengatih kebiasaan yang susah kok yang tidak apa ya yang tidak kita suka jadi yang dipilih topik yang senang jadi para pengkotbah atau pendakwah ini kemudian mencari topik yang enak punya bukan yang perlu didengar saya kira itu dan caranya tadi saya katakan mendidik pasrah apa artinya mendidik pasrah kita kan tidak bisa mengubah supply eh tidak bisa mengubah supply begitu saja karena supply itu kan apa yang laku di pasar itu yang diselentang maka yang kita ubah adalah demand yang kita ubah adalah kita jangan diundang dan jangan dibayar mahal kan bayarannya mahal sekali dan isinya akhirnya cuma gergeran gergeran pulang ketawa-ketawa tapi tadi yang berdalam itu yang untuk menjadi hasil ketika saya mau tidur baru hampir tertidur tiba-tiba target terbangun gelisah ya karena lalu ini sebetulnya tidak menyelesaikan apa saya sering nakal ya jadi saya bilang di mahasiswa saya kamu itu belum berpikir betul-betul berpikir kalau belum sampai kamu tengah malam terbangun berkelingap dingin oleh hal yang seharusnya kamu pikirkan jadi sudah menjadi seperti apa ya mimpi yang mengganggu tengah malam terbangun lalu ini soal belum selesai bagaimana saya memikirkan saya bercita-cita bahwa banyak orang Indonesia ketika membaca angka ibu melahirkan itu sampai ketika terbangun tengah malam bukan karena sedih memikirkan keluarga ya tentu saja ada keluarga yang meninggal tapi karena ada ibu di pojok Papua yang tidak kita kenal sudah tiga sekarang meninggal saya sepakat dengan tadi bahwa yang paling mendalam yang paling mendasar inti itu memang di dalam tadi tapi ketika berhadapan dengan orang mungkin tidak relatif kalau relatif nanti semua jadi benar tetapi bahwa kita bersikap mungkin istilahnya transkultural transkultural artinya kalau multicultural itu kita masih bikin batas tapi kalau trans itu kita melampaui diri kita dan kita berharap orang lain juga melampaui dirinya menemukan tempat yang sama untuk bergirai jadi mencari titik hijab yang bersama terima kasih baik di ujung silahkan nama-nama dosen saya kegudayaan terutama nama Rudy siapurnomo dipanggil Rudy sport mesin saya masuk Garuda tahun 77 kemudian kita lihat Garuda waktu itu overhaul pesawat kecil pokker 28 4 bulan KLM overhaul pesawat 747 2 bulan Swiss Air overhaul BC10 14 dari saya saya di sekolah kecil lihat ternyata hanya urusan ke disiplinan kemudian di tahun BMF di Masjur Baik sekarang tahun 2000an saya diminta terakhindo ada satu perusahaan rupi satu hari dua malam kemudian diperbaiki anak-anaknya dilatih marinir dua minggu dikasih pelajaran dalam 4 bulan keuntungan operasi satu hari 500 juta karena di terakhindo tidak ada korupsi kemudian saya ditugaskan di Merpati pola yang sama didisipkan latihan marinir dalam 6 bulan lagi negatif 2 miliar sehari menjadi 300 juta tapi akhirnya kemudian lagi karena budayanya korak intinya bagaimana budaya perusahaan itu bisa dibawa ke disiplinan karena kalau perusahaan-perusahaan ini disiplin Indonesia akan maju kalau saya lihat sebagai peluang ya kira 80% perusahaan Indonesia belum mengendalikan operating profit jadi belum mimpi bahwa kalau hari ini rugi 2 miliar harusnya dipikir bahwa hari ini kebakaran 20 juta atau kebakaran 5 rumah bagaimana cara menerapkan budaya disiplin itu di perusahaan karena akan baik sekali dengan kerjaan Pak Rudy mungkin yang sebetulnya bisa jawab secara detail orang yang bekerja di bidang perusahaan Mbak Betty ini yang bisa jawab sebetulnya nanti kalau bantu saya tapi intinya saya sepakat adalah bahwa kita lemah sekali soal terdisiplina dan seringkali orang kemudian kembali menyalahkan alam alam di Indonesia daerah tropis dari dulu ketika masih di jajah Belanda itu kan orang Belanda selalu juga bilangnya Irlander itu malas dan ini adalah pola pikir yang memang saya tidak mau mengatakan malas tetapi dasarnya itu memang masyarakat agrikultur tadi masyarakat agraris yang betul-betul bertopang pada alam lagunya bimbo aja kan pas undan diciptakan ketika tubuhan tersenyum lalu kus-kus itu apa tongkat kayu ditanang jadi kolam susu oh jadi tanaman tanaman bukan kolam susu saya lupa oh bukan lautan tapi kolam susu jadi kita memang diajak berpikir untuk ya Indonesia itu subur makmur dan tradisi agraris adalah hidup berdasarkan itu dan polanya itu sangat alam maka dia berangkat pagi-pagi lalu dia begitu matahari menjelang terbit dia sudah berangkat nanti matahari terkenang dia pulang sudah dikistirahat kalau musim pangan semua alam yang mengatur ketika terjadi peralihan ke industrialisasi modernisasi sekitar tahun 60-70an 70-an maan itu yang paling giat cara pikir itu tidak ikut diangkut tapi yang saya katakan bahwa sains dan teknologi itu mengangkut cara pikir di Eropa yang kita ambil itu sudah 300-400 tahun berkembang revolusi industri dan sebagainya dikita diterapkan ke masyarakat tradisional jadi kebiasaan itu memang tidak ada tidak ada dan tidak dimasukkan di dalam pendidikan satu-satunya cara memang lewat pendidikan kalau di perusahaan lalu saya bayangkan bukan perusahaan tapi di kampus misalnya itu ya katakan itu juga komunitas kecil kampus saya umurnya kecil tidak besar itu kebiasaan mewakili sampai bangun tidur kita kalau pakai kacamata itu sudah terbiasa pakai kacamata bangun tidur langsung pakai yang punya kebiasaan bangun tidur minum air putih dia tidak akan mengerjakan apapun juga bangun tidur itu dia langsung ambil air putih minum air putih artinya apa pembiasaan itu membuat secara bukan hanya dipikiran tapi secara fisik pun itu not cut di dalam diri kita tidak bisa lain disiplin itu hanya bisa lewat soal itu dan mungkin caranya pertama memang kaku ya anak-anak suka marah kalau dilarang satu minggu kamu pokoknya hanya boleh nonton dua jam pilih sendiri filmnya apa tidak boleh lebih dari dua jam ini adalah bagian dari ya mungkin berantem marah-marah tahap awal tapi akhirnya menjadi kebiasaan yang saya maksud dengan kebiasaan pembiasaan akan hal-hal yang tahu Mbak Dedy mau nambah soal kultur perusahaan lebih paham sebelum kultur perusahaan mungkin saya ingin cerita sedikit ya minggu lalu hari Sabtu ikatan alumni ITB itu mengundang Ibu Risma Tri Risma hari ini untuk bicara di maulah barat dan luar biasa tadi saya membaca politik bukan kekuasaan tapi tanggung jawab kalau tidak salah dan itu kelihatan sekali di Ibu Tri Risma hari ini jadi dia itu betul-betul melihat posisinya Ibu sebagai tanggung jawab dan dia take it very personally dan termasuk soal kebiasaan itu jadi dia mulai dengan memberikan contoh bagaimana sampah itu diambil sendiri dibuang di tempatnya dan karena melihat wali kotanya melakukan itu yang lain ikut dan sekarang Surabaya menjadi kota yang bersih karena dimulai dari contoh dan diikuti dan itu menjadi suatu gaya hidup dan menjadi budaya kemudian yang lain lagi yang menarik yang ditumbuhkan adalah budaya untuk kerja keras jadi dia memberdayakan ibu-ibu jadi dibuat ada kampung-kampung ada kampung lontong jadi sekampung itu bikin lontong ada kampung jemputan ada kampung kue basah dan diberdayakan dari segi kualitasnya dibantu di dalam pengasarannya sehingga yang namanya kampung kue basah itu dalam waktu per hari omsetnya itu 5-6 miliar dan ibu-ibunya sudah paham bekerja keras sudah mengenal perbankan sedemikian lupa membudayanya dia dikasih BLT sudah tidak mau karena dia merasa saya bisa bekerja keras saya tidak butuh BLT jadi jadi betul pembiasaan jadi apa dengan suatu yang konsisten ditambah role model ditambah apa namanya melihat hasil maka itu menjadi apa kebiasaan di perusahaan di perusahaan sama juga kita lihat di Indonesia ini awalnya dulu kalau perusahaan-perusahaan asing seperti contohnya IBM dia punya budaya sendiri yang yang sama IBM dimanapun jadi sehingga kalau orang masuk di situ yaudah disiplin kinerja berbasis kinerja dan karena terus nilai-nilai yang dianggap bagus itu diberikan penghargaan nilai-nilai yang dianggap buruk itu dikasih sanksi dan itu dilakukan secara konsisten maka itu terbentuk dan saya sekarang melihat bukan hanya perusahaan asing ya perusahaan United Practice dan disini ada Mas Subakat di Paragon Technology Wadah juga punya disiplin seperti itu dan tadi Mas Rudy cerita soal Garuda zaman dulu saya harus bilang Garuda zaman sekarang berbeda sekarang kelasnya udah sama dengan apa namanya airline airline jadi ini promosi secikir komisarisnya boleh dong jadi saya pikir prinsipnya sama apakah itu di perusahaan atau di sehari-hari ya dibiasakan yang baik diberikan penghargaan yang tidak baik diberikan sanksi dan dilakukan secara konsisten plus contoh dari pemimpinnya maka ada role model saya rasa itu tambahan dari saya silahkan yang oke waduh banyak jalur ini belum kebagian jadi sorry yang di depan tadi duluan belakangan datang di belakangan oh datang di belakangan dia udah dapat mic duluan kasih saya abung taufan dari teknik sipil 83 saya pas datang pas lagi sorry terlihat abis jadi pas kekurangan insinyur saya pengurus dari TI dan hal itu memang menjadi kejurusan kami karena dari data-data itu makin mengkhawatirkan karena kebutuhannya step kayak gini supply dari universitas datang ini memang akan terjadi suatu kelangganan yang cukup bukan itu saja masalah persaingan juga karena di tahun 2015 kan free trade untuk ASEAN engineer-engineer dari ASEAN itu bisa kemana aja ada ASEAN certified professor itu harus kalau mau ke negara lain nah problemnya kalau menurut saya ini kita ini selalu terbuah kolom susu tadi itu jadi kalau menurut saya kita harus di-shake bagaimana cara mungkin ada saran bagaimana sebagai contoh ini saya bekerja di patrak konsul kontraktor yang itu banyak ini ada 800 di satu artikel di internal publication itu saya menulis mengenai ini 2015 persaingan itu itu akan ditutupkan oleh ASEAN certified editor tidak ada satu pun yang respon untuk itu padahal PI sudah menjadikan nanti sekolah mawak untuk itu jadi kayaknya orang-orang ini terkuai kita ini nyaman sekali tidak tahu tahun 2015 terus tiba-tiba kita lihat contohnya yang angka ini yang angka tahun lalu kurang begitu yang certified dibanding dengan negara yang lain angka waktu itu 90 dari Indonesia Singapura sudah lebih dari 200 Malaysia lebih dari 300 jadi gimana ya perlu gimana cara untuk saya kasih terima kasih tadi itu yang saya bilang bagaimana caranya sampai ketika kita tidur tengah malam itu menghantui kita kelihatannya kita baru tergerak untuk mengatasi persoalan itu kalau sudah masuk ke kalau orang filsafat bilangnya kesadaran eksistensial jadi betul-betul eksistensi kita sebagai manusia sebagai orang Indonesia sebagai insinyur misalnya itu sudah sebegian terancam dan dan merasa bahwa ini berbahaya untuk bangsa dan bahkan untuk diri sendiri untuk keluarganya saya kira cara-cara yang lembut yang halus yang menjadi dulu kita begitu bangga ya budaya bangsa Indonesia yang santun yang lembut ramah itu mungkin memang membuai bukan berat tidak diperlukan dan tetaplah itu kita rawat kita jaga tetapi kita terbuai saya sepakat terlalu lama sehingga korban yang bercacaran sepanjang negeri ini tidak kita lihat seperti tadi Pak Rung dikatakan kenapa dia tidak berdiri bahwa kerugian itu berarti lima rumah terbatal jadi mungkin kita perlu membuat bang data dan bang data ini diomongkan terus di PII di kampus ITB di perusahaan-perusahaan untuk memperlihatkan lihat ini implikasinya angka kematian ibu berapa sekolah robo berapa infrastruktur jembatan yang tidak bisa dibangun dan kalau jembatan tidak bisa dibangun antara satu daerah dengan daerah lain yang membutuhkan tenaga insinyur pabrik ini tidak bisa dibangun pabrik pangan nasional tidak bisa dibangun korbannya berapa di daerah jadi memang mengguncang mengguncang kita bukan hanya sebagai pribadi tapi sebagai warga negara tentang tahun 2015 itu memang sangat mengkhawatirkan dan yang paling mengkhawatirkan dari Indonesia adalah ya ini lagi bicara ideologi tunduk berikut saja pada free trade ini ini memang penting tapi yang kita tahu mereka itu kan sampai ke tahap ini itu ketika mereka sudah menjalani proses yang sangat panjang evolusi yang sangat panjang lalu istilahnya itu salah seorang ekonom ayat kok saya tidak salah ini mempang pikiran teman itu seperti orang naik tangga begitu sampai di atas tangganya ditendang dan dia sudah di atas tapi untuk yang lain tangganya tidak ada nah kita-kita ini yang dari negara berkembang itu yang kemudian tidak punya tangga untuk sampai di sini mengapa Malaysia itu tidak begitu saja maaf Malaysia kan tidak tunduk begitu saja jadi ini yang perlu kita pikirkan betul begitu itu semua dibuka tidak ada yang tersisa untuk bangsa ini dan itu mengerikan memang saya kira yang perlu dilakukan sekarang adalah memang menunjukkan jadi bukan imbauan-imbauan moral kalau imbauan moral itu terlalu tinggi lah lalu orang tidur lupa dia paling masuk kamar lalu merenung sebentar tapi datang korupsi kita ngomong terus korupsi tapi tahu tidak misalnya anda tahu tidak korupsi di bidang untuk mengetaskan kemiskinan itu telah menghasilkan korban korban fisik sekian anak meninggal sekian ibu meninggal jembatan beruntung itu dibuat website IITB bisa dipakai untuk itu PII bisa dipakai untuk itu tapi ini perlu juga diimbangi dengan perguruan tinggi jadi kapasitas perguruan tinggi untuk menghasilkan sajana teknik dan kemudian insinu karena saya juga kadang-kadang malu terdiam nggak punya kata karena getir dengan situasi seperti ini tapi kan kita tidak boleh duduk diam Silahkan kasih Nama saya Iskandar, Geologi 77 Saya dibiasa dipanggil gendos Yang tadi kita bicarakan ini kan lebih pada hal-hal yang urban Kegiatan saya sehari-hari village rural di dalam bahan Dan saya mau kembali ke apa yang disebut oleh Ibu Carlina Ada tiga harus kesadaran Kesadaran material, kesadaran kebiasaan Saya sekarang ini lagi dapat muntahan dari Indonesia pengajian Setelah anak-anak balik dari penempatan Mereka disamal oleh Anies Baswedan Suruh balik ke korporasi Ini yang membuat mereka semakang gila Artinya mungkin di dalam Mereka sudah sampai level kesadaran Yang sudah apa arti hidup saya Saya sampai sekarang belum dapat cara yang terbaik Untuk bagaimana meng-engineer kesadaran ini Supaya dalam waktu singkat Kesadaran itu sudah level yang tinggi Sehingga tidak usah mengulami Atau mendapatkan Masukan-masukan yang halus-halus Tapi dia sudah langsung bisa bekerja Dan punya empati Saya mengatakan ini full of empathy Bagaimana Ibu bisa beri saran pada saya Ada semacam efektif Rekayasa yang efektif Agar meskipun dia bukan anak-anak yang sudah Kena setrum empatinya Tapi anak kota biasa Bisa kita setrum Agar mereka mau dengan sukarela Bekerja untuk masyarakat Bukan bekerja untuk industri Dan pemilik modal Saya mau dari yang belakang dulu ya Pak Jadi kalimat tadi Bekerja untuk masyarakat Dan bukan untuk industri atau modal Dalam arti Kalaupun kita bekerja di industri Tapi industri itu untuk kepentingan Masyarakat Karena kita perlu justru juga bekerja Di bidang-bidang industri Tapi bagaimana industri itu adalah Untuk kepentingan masyarakat Lalu tentang Bagaimana membangkitkan Kesadaran Untuk bekerja Yang betul-betul Untuk kepentingan bersama Itu memang bukan perkara instan ya Jadi kalau istilahnya rekayasa Saya kira Kebudayaan itu sulit Memang Ahli-ahli imus sosial Percaya pada rekayasa sosial Rekayasa masyarakat Tapi kita lihat itu gagal Sepanjang obi baru itu kan Upaya rekayasa sosial Dan rekayasa Politik ekonomi Tapi kita tahu Hasilnya adalah Seperti sekarang Jadi Memang bukan Bukan rekayasa Tapi bagaimana Melatih Tadi Melatih rasa-merasa Dan tidak Dalam pengalaman saya Dalam pengalaman saya Sebagai katakan orang yang bergerak di bidang pendidikan Teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan Informal atau informal Saya kira punya pengalaman yang sama Pendidikan kita itu memang terlalu berpusat Di kognitif Tapi juga tidak sepenuhnya kognitif Karena kemampuan analitiknya kadang-kadang lemah Yang buat asosiatif Kemampuan asosiatif Dan itu beda Tetapi Keterlibatan badani Itu yang kurang Dan keterlibatan badani itu hanya bisa memang ketika orang itu Dicempungkan Dicempungkan ke situasi Anak-anak SMA di beberapa sekolah itu Ada yang istilahnya itu live in Jadi Sekolah SMP Mulai dari sekolah melengah pertama itu dikirim Tinggal di desa-desa selama 15 hari Jadi dari usia muda Tidak cukup Hanya lalu lulus sarjana dikirim Sarjana itu pikirannya sudah terbentuk Begitu dia kembali ke kota besar Lalu dia Mungkin tadi terganggu sebentar Tapi 2-3 tahun Kalau tidak Terus-menerus Berada dalam situasi yang serupa Dia akan cepat Lupa Umur berapa yang paling efektif untuk disuntikan? SMP Makanya pendidikan itu biasanya pada usia Sekolah menengah itu mengadakan Sekarang banyak-banyak sekali sekolah Live in Jadi hidup betul-betul Dia tinggal misalnya di keluarga petani Dalam masa libur Ditaruh 2 minggu disitu Dan tidak pakai handphone Tidak berhubungan dengan orang tua Tapi tentu ada pengawas guru yang ikut Lalu dia ikut bekerja Anak tani itu misalnya pulang sekolah Anak tani itu Ini masa libur ya Tapi dia akan ikuti miramannya semua Dan dia hanya makan Apa yang dilakukan Contoh-contohnya itu di daerah Jogja Batu Noorogiri Itu enak sekali bisa-bisa seperti itu Atau kalau di kota besar seperti Jakarta Tidak dikirim ke sana Saya pernah kejam Anak saya itu Lulus dari Dia andil ilmu politik kan Di Melbourne Pulang mau ngapain Masih mikir Salah satu latihan Yang diberikan pada dia Waktu itu kami Beberapa orang Magang di tukang bakmi Tek-tek di pinggir jalan Jadi Kamu belajar politik Tapi kalau kamu gak ngerti Bagaimana Jatuh bangun orang yang hidup Sehari-hari itu Dagang di pinggir jalan Ya gak ada Maka maganglah Dia disitu jam 4 pagi Udah pergi dari rumah Pakai sendal jepit Sangat pendek Belanja ke pasar jeputah Bawang putih Beli numbuk bawang putih Sampai malam pulang jam 11 malam Badannya udah bawa-bawa Itu salah satu contoh Jadi Yang paling baik Usia SMP Jadi itu membawa Keterlibatan badan Bukan hanya pikiran Bukan hanya perasaan Tapi Badannya itu Ikut merasakan penderitaan Itu salah satu Tapi Program Indonesia Mengajar Misalnya Kalau Ya itu kan Program jangka pendek ya Memberi pengalaman Satu tahun Dulu kita mungkin Ngalami KKN Dan Harus kerja lapangan Itu kan juga bagian dari Dokter-dokter Sekarang diwajibkan lagi Untuk kerja di daerah Memang setelah kembali Banyak yang frustrasi Salah satu cara adalah Kerjasama dengan Pemerintah daerah Jadi dia ketika Mau kembali Justru ditawarkan Ditawarkan pekerjaan Oleh pemerintah daerah Apakah kamu bersedia Terus mengajar ke sini Pertanyaannya sekarang Anak yang lulusan Perguruan tinggi Besar-besar Di Indonesia Mau tidak tepat menjadi Guru di daerah kekencil Dengan penghasilan yang Kecil Itu pertanyaan Akhirnya Saya ingat Waktu saya Bermasuk di TV Itu mungkin tahun pertama Waktu kedua Tahun 83 Tahun 4 Kita di korang-korang Dan di kampus Dengar Inilah Astronom Wanita pertama Indonesia Namanya Carlina Supelli Tapi Berapa puluh tahun Kemudian saya ketemu Kok jadi Penjagaan budaya Kesapa Tapi Tidak apa-apa Mbak Saya juga Mungkin tadi Apa Getir ya Mungkin Kita semua Di sini Menangis lah Atau getir juga Atau mungkin Lebih dari itu Karena budaya-budaya Yang berkembang di Indonesia Sebenarnya Budaya unggur Saya dari Sumatera Barat Di sana Budaya Minang Waktu zaman saya kecil itu Itu ditanamkan Kamu sebagai laki-laki Di Minang ini Tidak akan dapat Apa-apa Jadi untuk bisa dapat Apa-apa Kamu harus menantau Untuk bisa menantau Kamu harus Siapkan ketiga hal Yang pertama Kamu harus bisa Ngomong Ngomong itu Di Padang Atau di Minang Di Belajar Alun Alun Pasar Padangnya Jadi Dilatihkan untuk Betatap 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 Tadi SMP Kemudian Supaya kita bisa Punya Perjadiri Kita ada Sya Jadi kita Kuat Sya Nah Kemudian Untuk Membuat kita Bisa Supaya lurus Dan tidak tersesat Kita ada Jaring agama Yang baik Makanya Waktu zaman Kemerintahan itu Seorang Tuan Malaka Umur 17 Dia sudah merantau Ke Eropa Bung Hatta Umur 19 Sudah ke Belanda Sudah seharian Umur 18 Sudah ke sana Serta dia Sebenarnya Mungkin Berapa juga Nah Ini kan Budaya-budaya Unggul Dan Saya ingat Ada juga Kata-kata Soekarno Kalau Untuk bekerja Mungkin orang Jawa Yang pertanian Patuh Tidak Tapi Perkembangan Berikutnya Di zaman Ode Baru Khusususnya Itu Luntur semua Sampai 15 tahun Orde Reformasi Juga Tidak ada Yang mengingatkan Kita jadi Getir Saya Kudusnya Anak Kudusnya Dari Jepang Itu angkatan Dia itu juga Sangat Getir sekarang Melalui Indonesia Sehingga mereka Kompat Tidak mau pulang Kalau ini Misalnya Terus menurus Apa jadinya Indonesia Kenapa Saya juga Tidak tahu Mau bertanya Siapa Juga Bidung juga Tidak ada Satu konsep Pun Inilah Indonesia Inilah Budaya Indonesia Dan Ini Peran Indonesia Kalau Kita Ditanya Kita Tidak pernah Bangga Saya jadi orang Indonesia Kita bangga Saya orang Jawa Saya orang Sunda Saya orang Minang Saya orang Aci Dan sebagainya Jadi Hal-hal ini Menurut saya Ada Sesuatu Tidak tahu Kita mulai dari mana Juga bingung Saya juga Bingung juga Saya sangat Tertarik dengan Budaya Peradaban juga Tapi Akhirnya Saya juga Bingung sendiri Mau dari mana Mulainya Kita tidak pernah Membangun Karakter Bangsa ini Tidak gimana Sehingga kita Mau kemana Sampai sekarang pun Kita lihat Soal Majed Misalnya Itu tidak pernah Kita berpikir Bersama Berapa Gerukian Diakibatkan Majed Padahal Kalau itu Bisa diinvestasikan Untuk pembangunan Majed Itu bisa hilang Secara Merti Kita gerukian Tapi Tidak ada Mikir Itu Saya Maksudnya dengan Mbak Carlina Kira-kira Apa sih bangsa ini Mau ini kemana Terus yang kedua Kita Mohon penjelasan Apa perbedaannya Kebudayaan Dengan peradaban Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Saya lengkapi sedikit Tadi Mau kemana sih bangsa ini Mau kemana kita Kan bangsa ini Kan kita Artinya sekarang kita Self-kritik Kritik terhadap diri sendiri Jadi apapun yang ada Di sekitar kita Sedikit atau banyak Kita punya kontribusi Di dalamnya Dengan cara itu Kemudian Kita tidak membuat jarak Dan tidak Menyalahkan kebudayaan itu sendiri Karena begitu kita Menyalahkan kebudayaan Siapa yang mau ditunjuk Itu sesuatu yang sangat besar Nah kembali ke Tadi yang Bapak sampaikan Awal Kebudayaan-kebudayaan unggul Ya Setiap Suku itu punya Kelebihan-kelebihan Dan orang memang seringkali Sekarang ini Dan ada survei tentang itu Bahwa orang sekarang ini Lebih Bangga Dan lebih bisa hidup bersama Berdasarkan kesamaan Agama Atau suku Jadi memang Makna keindonesiaan itu Sudah Luntur Dan ini Mengkhawatirkan Kalau makna keindonesiaan ini Sudah Luntur Ya kita akan kembali lagi Kemudian menjadi Suku yang terkecang-kecang Pertanyaannya Kenapa ini sampai Luntur Dan itu pertanyaan Kepada diri kita sendiri Tentunya Tapi sekarang Persoalannya adalah Bagaimana Kita menakasi hal ini Setiap Budaya di Indonesia Punya kelebihan Tapi Pertama Tidak diolah Tidak dirawat Sehingga dia Memberi sumbangan Yang penting Bagi kehidupan bersama Malah Diancurkan Saya ambil contoh Orang Dayak Di Kalimantan Timur Itu Mereka itu punya Betul-betul aturan Untuk Bahkan Tidak mengambil keluar Selembar daun Dari hutan ada Mereka boleh Memanfaatkan Untuk keperluan ada Tapi di dalam Kawasan itu Dengan cara ini Mereka Menjaga Hutan-hutan Kesuburan hutan Dan dari situ Kosmologi mereka Terbangun Kosmologi Dalam arti Cara pandang Cara bersikap Terhadap alam Di Riau Itu sampai ada Sastralisan Bujang Tandong Sastralisan orang Riau Dan tulisan Sekarang sudah Dituliskan Dan itu Persis Berbicara Bagaimana Bersikap Terhadap Sesama Terhadap Terhadap lingkungan Bagaimana Bertindak Dengan Merujuk ke Hutan Dan ini Luar biasa Bagaimana Ila Galigo Kita bisa lihat Kisah Kisah Tentang tradisi Kerajaan-kerajaan Di Budis Itu Mau disebut Puncak-puncak Kebudayaan Misalnya Kalau mau kembali Ke situ Tapi Bagaimana Ini semua Kemudian Bukan hanya Tinggal Pada Tahap Sastra Pada Tahap Narasi Dirasakan Keindahannya Ditampilkan Di panggung Tetapi Tadi yang saya katakan Kodifikasi Dan Sistematisasi Sehingga Kemudian Mendefinisikan Kembali Ke Indonesiaan Sehingga Kita misalnya Ketika terjadi Konflik Kita tidak berharap Tapi bisa saja Terjadi konflik Suku Atau agama Kita punya Cara lokal Untuk mengatasinya Dan kita tahu Karena itu Sudah Terkodifikasi Sudah Tersistematisasi Sudah menjadi Metode Penanganan Konflik Sekarang Kalau ada penanganan Konflik Saya ingat Beberapa waktu Yang lalu Lalu kita kan Pakainya Teori-teori Dari luar Padahal Baku Bayi Yang terjadi Di Ambon Sistem Baku Bayi Itu Istilah Dari Orang Ambon Sendiri Akhirnya Mereka berhasil Mengatasi konflik Itu persis Karena Keunggulan Sistem Yang mereka sendiri Budaya Mereka sendiri Nah ini Kita kurang rajin Menurut saya Jadi memang bangga Oh saya orang Sudah Saya bangga Sudah punya Wah yang boleh Sudah punya Kisah ini Saya orang padang Punya Keunggulan ini Tapi sudah Sampai belum Pada tahap Oke sekarang Kalau ada Persoalan Menyangkut konflik Kita cari Yang mana Yang paling bisa Dipakai Sistemnya Bukan berarti Lalu budaya Aceh Diterapkan Untuk budaya Sumba Tetapi Karena sudah Dikodifikasi Sudah Disistematisasi Dia kan sudah Naik ke tahap Melampaui Ada Tetapi Jadi Mereka Itu yang saya Jadi Keindonesiaan Yang kita Definisikan ulang Dari segi Budaya lokal Yang ada Yang kedua Keindonesiaan Seperti apa Yang kita Mau Kita perlu Merumuskan Dan Anak-anak kita Perlu Ikut Kita Aja Keindonesiaan Sekarang Tentang Anak muda Yang sudah Tinggal di Luar negeri Mungkin Ah Indonesia Begitu Korup Nanti Saya dapat Kerjaan Juga Saya hanya Bisa Kalau Saya Kongkali Kong Dan Saya harus Ikut Korup Nah Itu Tidak Menarik Jadi Kita Membangun Sendiri Kita Mau Apa Sehingga Ketika Kamu lebih Nyaman Hidup Dengan Orang Sesuku Atau Orang Yang Tidak Seagama Lebih Nyaman Hidup Dengan Orang Tidak Sesuku Atau Tidak Seagama Itu Kebanyakan Akan Menjawab Hidup Yang Tidak Sesuku Tapi Kalau Tidak Seagama Tidak Nyaman Ini Kan Sudah Sudah Warning Kan Indonesia Kan Tadinya Begitu Beragam Dan Tidak Ada Masalah Soal Jadi Keindonesiaan Dan Saya Tidak Bisa Menjawab Pertanyaan Keindonesiaan Apa Yang Akan Kita Melih Tapi Kita Yang Menemuskan Bersama Dan Saya Kira Kita Hadir Di Berbicara Pada Tingkat Kebudayaan Itu Persis Untuk Bicara Ada Identitas Apa Kalau Dasarnya Indonesia Berdiri Adalah Prinsip Sivik Dan Sivik Ini Kan Kembali Kata Sivik Kata Warga Negara Yang Kemudian Menjadi Civilization Menjadi Peradaban Kenapa Jadi Kalau kita Bicara Peradaban Itu Seolah-olah Kebudayaan Dalam arti Yang Material Yang Kemudian Bertingkat Tingkat Makanya Peradaban Itu Bertingkat Tapi Kembalilah Kekata Ada Sivik Jadi Sivik Ini Warga Negara Dan Kenapa Dia Disebut Warga Negara Kenapa Bukan Kerumunan Orang Kita Ini Di sini Warga Negara Walaupun Kita Juga Kerumunan Dan Kelompok Ikatan Anung Di ITB Kenapa Karena Persis Ada Kesadaran Bahwa Saya Adalah Warga Sebuah Bangsa Bernama Indonesia Dan Warga Ini Bertopang Di atas Kesepakatan Yang Sampai Hari Ini Masih Di Bagian Besar Sepakat Untuk Berdiri Di Atas Itu Ya Pancasila Itu Yang Zaman Kita Di ITB Dulu Kalau Segala Macam Persoalan Dengan Orde Baru Kan Denkel Sekali Kan DDA Tapi Kan Kita Tahu Persis Buruk Rupa Zaman Cermin Yang Dibelah Apa Rupanya Yang Dibuat Senyum Jadi Indonesia Berdiri Atas Dasar Kesepakatan Yang Sifatnya Itu Sifat Keluarga Negaraan Bukan Sungguh Tertentu Bukan Agama Tertentu Bukan Kelompok Tertentu Nah Mari Ke Indonesiaan Kita Definisikan Lagi Dasarnya Apa Kalau Konflik Musyawara Iya Lalu Kenapa Perlu Persatuan Indonesia Karena Kalau Masyarakat Sudah Berkumpul Lalu Kan Batas-batasnya Untuk Menjadi Suatu Kedaulatan Perlu Jelas Maka Perlu Ada Persatuan Kesepakatan Berbahasa Satu Berbangsa Satu Bertanah Air Satu Tapi Tanah Air Ini Kaya Raya Bagaimana Dia Akan Diolah Supaya Betul Betul Menjadi Kegunaan Untuk Penduduk Warganya Itu Keadilan Sosial Ada Keadilan Sosial Jadi Sebetulnya Lalu Bagaimana Perlaku Kita Satu Sama Lain Dalam Kehidupan Bersama Kan Perlu Diatur Dengan Rapi Dan Satu Satunya Cara Mengatur Yang Secara Politik Sampai Ini Disepakati Kita Pake Bahasa Modern Demokrasi Para Pendiri Bangsa Dulu Mengatakan Musyawarah Dan Mufakat Untuk Mufakat Lalu Perilaku Terhadap Sesama Ya Pri Kemanusiaan Jadi Sebenarnya Dasar Hidup Bersama Itu Sudah Asya Dan Ini Semua Kemudian Dipayumi Oleh Sesuatu Manusia Yang Besar Manusia Yang Percaya Kepada Yang Trans Semoga Kenapa Dia Lakukan Ini Semua Karena Dia Sadar Hidup Terbatas Bahwa Di Luar Dia Ada Yang Lebih Terkuasa Dan Hidup Dan Hidup Hidup Yang Berhenti Pada Suatu Saat Maka Yang Trans Sender Tidak Bisa Diabaikan Ini Yang Menjadi Yang Pertama Yang Pertama Bukan Tujuan Malah Yang Memayuni Semua Dan Menjadi Yang Saya Kira Itu Yang Didefinisikan Oleh Para Pendiri Bangsa Ini Tentang Keindonesiaan Dan Itu Luntur Dan Saya Tidak Bisa Menyalahkan Mengapa Itu Luntur Karena Memang Pernah Betul-betul Disempitkan Direduksi Artinya Untuk Kepentingan Pohid Sehingga Kalau harus Ikuti Empat Saja Waktu Dulu Kan Jengkel Tapi Kan Sekarang Upaya Penghidupan Revitalisasi Dalam Arti Disaksirkan Saya Pikir Kita Punya Dasar Kehidup Hidup Bersama Dasar Keindonesiaan Kita Sudah Punya Tapi Bagaimana Hidup Sehari Hari Kita Jadi Gak Usah Kalau Saya Usulkan Itu Bukan Mengharpalkan Yang Lima Itu Tapi Dalam Arti Kait Kelindah Tadi Itu Kenapa Musyawarat Dan Mempakan Karena Sisi Politik Yang Sejauh Ini Yang Tidak Menyukurkan Konflik Tidak Membuang Suara Orang Orang Kearifan Lokal Di Indonesia Kenapa Keadilan Sosial Nah Karena Bagaimana Kita Memang Ketayang Jadi Cara Dipikir Kait Kelindahan Seperti Itu Lalu Dia Tiba Tiba Menjadi Oya Ini Prinsip Hidup Bisa Jadi Bukan Kebudayaan Lokal Yang Luar Biasa Tapi Para Pendiri Bangsa Kaum Terpelajar Nasionalis Itu Sebetulnya Sudah Punya Pemikiran Yang Sangat Luar Biasa Manilah Kita Ganti Baca Kembali Tekst Tekst Itu Baca Kembali Tulisan Tulisan Sultan Syahdir Baca Kembali Tulisan Sultan Pakdir Al-Syabana Baca Kembali Tulisan Samusit Amin Kita Kata Pembu Kekayaan Alam Pikir Yang Luar Lalu Kita Rumuskan Keindonesiaan Dalam Konteks Tidak Yang Seperti Sekarang Terima kasih Saya Indira Pasti Dari Sipro 77 Penarik Sekali Dari Kalina Memberikan Kita Wawasan Atau Perspektif Yang Biasanya Kita Anak Dibidik Pikir Kita Selalu Pikirnya Ya Dari Sisi Teknik Sisi Matikan Ini Suatu Perspektif Baru Yang Saya Pekir Sangat Perlu Dan Saya Bisa Merasakan Tingkat Wisdom Dari Dari Dengan Pendidikan Yang Tidak Seperti Seperti Sepertinya Saya Hanya Sharing Dan Kembali Ini Sharing Saya Jadi Sisi JT Karena Mungkin Tidak Sedal Apa Yang Berusaha Dishare Oleh Dari Tapi Saya Bim Sekali Bershare Menghubungkan Dengan Perspektif Perspektif Korea Mengenai Elaktisme Kemudian Dari Teknologi Dan Suatu Bagian Dari Budaya Dan Dengan Adanya Derapropiasi Itu Baru Dari Inovasi Dan 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 Lihat Sekali Saya Pernah Berkerja Di Nasi Belkong Group Jadi Waktu Kita Mau Jorgen Dari Suatu Perusahaan Di Korea Jadi Itu Benar Namanya SP Belkong Jadi Kita Tidak Berkenaan 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 Berkerombongannya Eksekutif Kita Pernah Kesempatan Dilihat Dengan CEO Salah Satu Eksekutif Board Dari SK Terpong Dan Dia bercerita Ini First hand Information Yang Langsung Dari Cerita Waktu Itu Samsung Belum Sekar Jadi Belum Keluar Versi Yang Pertamanya Itu Belum Keluar Di Cerita Bahwa Iphone Waktu Iphone Yang Pertama Ada Iphone 4 Itu Mau Masuk Ke Korea Kemudian Mereka Bilang Kalau Mau Masuk Harus Bandrim Kebetulan SK Ini Kan Konten Jadi Objek Jadi Dia Harus Bundling Dari Sle Tocom Tapi Dia Harus Menjual Menggaransi Menjual Berapa Ratus Rp Handset Plus Ini Saya Lihat Di Indonesia Operator Dengan Senang Hati Dengan Tutup Rata Dan Tentas Tipis Ya Maksudnya Tocom Sle Dengan Senang Hati Berebut Dengan Industria Masuk Itu Kan Ratusan Juta Dollar Si CEO Ini Dia Langsung Hitung Kalau Ini Mas Peratusan Berapa Uang Haruslah Lari Ke Soan Woyah Lari Ke iPhone Dia Berang Saya Langsung Tengpon CEO Samsung Dia Berang Can you Make The same Or even Better Than iPhone I'll give you Six months Dia Ini Emang Bet Gak Dia Berang Begitu Dan Si CEO Samsung Sedang Oke Saya Sambut Ini Cipatnya Dia Jadi Saya Juga Bisa Meng Hedip Hedip Jadi First Hand Dikanya Jadi Si Samsung Itu Langsung Mereka Deal Dia Menarik 3000 Ingeniernya Kemudian Mengkonsignering Dia Di Asoli Selama Kebulan Dengan Target Harus Mengeluarkan Suatu Product Yang Kalau Sama Berbehat Dari iPhone Dan Kita Semua Tahu Sebenarnya Sekarang Waktu Itu Waktu Kita Kita Bro Amas Sisi Itu Kan Sam Pandek Dan Itu Kalau Seharang iPhone Unsus Samput Dia bilang Dia Bongkar Itu iPhone Itu Dipelajari Dari Yang Yang Lebih Tipis Lebih Lebar Layarnya Dan Lalu Dia Menunjukkan Seperti Ada Protokap Itu Di Combine Dengan Waktu KDS Gapun Waktu Tenggisna Jadi Bisa Ada Suatu Software Untuk Eksebut Jadi Kita Harus Sehat Jadi Jadi Nanti Ini Pulang Hasil Gantung Gitu Dan Mungkin Dekat Gitu Jadi Kalau Mbak 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 Sejap Canggih Nyal Dan Itu Saya Lihat Apa Lapis Maknya Tadi Ada Adem Bidik 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 Aspek Kebudayaan Bahwa Mereka Melihat Ini Mungkin Kaitan Aspek Ekonomi Dan Sebagi Tapi Saya Bidik Sebagai Budaya Karena Mereka Tidak Mau Begitu Saja Melepaskan Itu Kepada Yang Lain Dan Akhirnya Menciptakan Suatu Apropilasi Tadi Dan Akhir Inovasi Dan Saya Ingin Sekali Mungkin Kalau Kalian Bisa Memberikan Masuk Bagaimana Memsosialisasikan Sikap Kondikasi Ini Dalam Hal Petrologi Atau Dalam Hal Apa Itu Suatu Sikap Yang Sangat Sangat Kunci Di Engineering Teknologi Kita Sudah 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 Terima Terima kasih En Saya Kira Penting Yang En Tadi Sampaikan Indira Biasa Dipanggil En Jadi Gak Apa Ya Disini Dipanggil En Itu Itu Satu Sikap Yang Menang Justru Menjadi Kunci Militan Kenapa Gandhi Sampai Melahirkan Waktu Itu Prinsip Militan Itu Sebetulnya Swadesh Sampai Menenun Sendiri Itu Militan Nah Itu Yang Kita Perlu Memang Dan Itu Memang Untuk Orang Usia Terbentu Mungkin Sudah Terlambat Ya Tapi Perlu Dimulai Memang Dari Kecil Karena Itu Bagian Dari Proses Kemudian Kita Melihat Diri Kita Sendiri Dan Apa Yang Kita Hasilkan Contoh Yang Militan Misalnya Kalau Kita Perlu Membeli Barang Pertama Pertama Kita Beli Sebisa Mungkin Kalau Itu Bisa Buatan Indonesia Kita Beli Buatan Indonesia Dan Motot Soal Itu Motot Dan Saya Sering Bila Kek Ibu Waktu Suara Ibu Saya Bila Gula Lokal Dengan Gula Import Mungkin Gula Import Lebih Putih Cemer Warnanya Sehingga Kalau Ada Tamu Kita Sungurkan Kita Tidak Malu Tapi Kalau Gula Lokal Kan Lebih Kasar Warnanya Juga Jelek Tapi Saya Katakanlah Kepada Tamu Yang Datang Maaf Ya Bulannya Keliatannya Kotor Tapi Ini Produksi Petani Kita Sendiri Dan Kalau Saya Beli Ini Ibu Beli Ini Satu RT Beli Ini Maka Dua Nasi Petani Akan Menjadi Lebih Baik Itu Militan Sampai Titik Itu Nah Itu Yang Perlu Kita Lati Dari Kecil Kalau Dia Mau Pilih Barang Misalnya Di Toko Oke Lalu Kita Ajar Kenapa Kamu Tidak Beli Yang Ini Yang Ini Adalah Buatan Dan Kalau Kamu Beli Ini Kamu Pakai Ke Sekolah Mungkin Ada Anak Seumur Kamu Yang Bisa Sekolah Hanya Karena Kamu Beli Ini Dan Itu Betul Itu Ril Kenapa Fabrik Fabrik Tekstil Di Daerah Garut Itu Kan Gurung Tikar Semua Karena Tekstil Masuk Dan Kita Pakai Baju Kita Tidak Pernah Risik Sekarang Baru Mungkin Baru Akhir Akhir Ini Kita Tiba Tiba Karena Batik Mau Diklaim Oleh Malaysia Lalu Kita Ribut Tapi Coba Pikirkan Nasib Penenun Nasib Penenun Ini Teman Dari Toraja Nasib Itu Hampir Hampir Tidak Ada Yang Jadi Dia Tiap Hari Buat Padahal Membuat Sabu Lembar Ini Kan Perlu Waktu Satu Dua Bulan Tapi Kan Problem Kita Juga Lalu Pemasaran Karena Kurang Sikap Militan Dari Luarga Indonesia Untuk Membeli Maka Yang Punya Teman Teman Yang Punya Keahlian Desain Teman Teman Sini Rupa Bagaimana Ini Bukan Hanya Menjadi Baju Tapi Misalnya Menjadi Tas Atau Menjadi Barang Barang Yang Lain Yang Kemudian Bisa Di Pasaran Dan Membuat Sikap Militan Saya Senang Sekali Bawa N Memungkakan Hal ini Karena Kita Tidak Punya Kita Lemah Sekali Begitu Ada Godaan Untuk Membeli Barang Yang Dan Apa Lama Menjadi Inlander Itu Walaupun Kita Sendiri Tidak Malami Bangsa Terjaja Inlander Itu Bawa Barang Luar Negeri Lebih Bagus Dari Barang Sendiri Dan Lebih Keren Bukan Soalnya Bagus Merasa Keren Kalau Pakai Barang Luar Itu Saya Kira Yang Masih Merah Itu Masih Menjadi Penting Salah Satu Hasil Survei Dari Nielsen Itu Adalah Itu Pertama Bahwa Indeks Kepercayaan Konsumen Sangat Tinggi Kedua Sangat Mudah Berboda Oleh Iklan Dan Iklan Barang Barang Luar Negeri Kalau Untuk Makanan Masih Mau Beli Barang Dalam Negeri Tapi Kalau Untuk Pakaian Asusoris Dan Sebagainya Itu Memilih Luar Status Simbol Mari Kita Sama-sama Bersikap Militan Berada Produk Indonesia Sampai-sampai Produk Dalam Negeri Dibikin Meraknya Sangat Luar Ya Ya Persis Persis Enggak Bede Yang Bede Cuma Wardah Baik Waduh Kita Kasih Ke Panas Sepanat Dulu Saya 1000% Berkaya Dengan Mbak Karina Jadi Mbak Erone Bagaimana Merubah Diman Ya Kan Saya Dikin Merubah Diman Pekerjaan Laksasa Sebenarnya Simple Kita Sebelum Merubah Diman Kita Merubah Sistim Nah Kemudian Tadi Mbak Berkik Ngomong BID Dengan Menyerahkan 1.000 Sistem Yang Konsisten Itu Juga Beres Gitu Dan Yang Mungkin Nanti Saya Menggaris Bawahi Yang Dituarkan Gitu Dan Kemudian Dituarkan Mengenai Mencotohkan Ya Kan Karena Kalau Manusia Makhluk Hidup Itu Mencotoh Jadi Kalau Ada Kambik Dipasang Tongkat Dia Melompat Tongkatnya Diambil Yang Belakas Melompat Terus Mencotoh Jadi HHK Kepemimpinan Itu Kata Korps Mariner Amerika Itu Adalah Motivate Empower Jadi Tutmuri Hidayani Dan Sertanya Jadi Itu penting Sekali Nah Sekarang Bagaimana Merubah Reborn Sistem Supaya Ini Efisien Bagaimana Caranya Merubah Reborn Sistem Naikkan Harga PLN Naikkan Harga Listrik Kalau Listriknya Naik Orang Efisien Biar Kita Untuk Profesor Doktor Didatangkan Dari UNESCO Didatangkan Dari ILO Dilatangkan Untuk Mengerti Konsultasi Kalau Kita Mulah Sekali Tidak Ada Efisien Jadi Kita Naikkan Dan Untuk Ini Diperlukan Suatu Pemimpin Yang Ditahati Oleh Banyak Orang Jadi Mengambil Kebutuhan Sulit Setungguan Mas Tehara Siapa Pemimpin Yang Disukai Banyak Orang Jokowi Jadi Ini Penting Sekali Sesungguhnya Kita Juga Sering Tereng Kalau Yang Tadi Pendapat Mbak Karina Sama Beti Sekarang Pendapat Saya Kita Selalu Sering Takut Sama Mitos Jadi Bahwa Nanti Gimana Nanti Begitu Sekarang Dua Belak Cosmetik Yang Teruk Terlaku Di Indonesia Itu Semuanya Asing Kecuali Yang Nomor Dua Itu Indonesia Dan Mengambil Nama Yang Sangat Indonesia Jadi Warga Jadi Itu Kita Bertahun Kita Bertahun Ada Dua Sengah Tahun Memikirkan Berani Enggak Berani Enggak Keluar Dengan Warga Tapi Kemudian Kita Melihat Bahwa Orang Yang Kebudayaannya Tinggi Itu Warnu Banyak Bukan Yang Paling Kaya Jadi Yang Paling Kaya Itu Orang Tidak Berbudaya Yang Tengah Tengah Yang Kaya Ini Lapisan Kaya Ini Orang Berbudaya Mereka Hidupnya Semar Terpus Mempunyai Terpus Bukan Bukan Belandangan Begitu Belandangan Belandangan Pakai Porsi Kan Bisa Kan Karena Itu Dalam Setiap Training Buku Training Ditulis Smart And Purposed Women Sekarang Yang Dari Saya Kedua Saya Saya Tidak Takut Pada Hancurnya Indonesia Saat Ini Saya Sedih Sekali Mengapa Terima Perjalanan Yang Dialami Oleh Bangsa Bangsa Lain Di Dunia Kita Ingat Perang Katolik Lang Perkestan Di Perancis Kita Ingat Perang 120 Tahun Kita Ingat Kuklus Plan Di Amerika Jadi Perjalanan Kita Itu Tidak Unik Indonesia Ke Bihadapan Kita Sorry Ke Bihadapan Kita Tidak Unik Indonesia Perjalanan Sejarah Dari Bangsa Bangsa Hanya Tentu Kita Tidak Mereka Itu Harus Kita 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 Ini Dengan Bagaimana Seperti Kata Bugatti Merubah Pening Sistem Jadi Orang Yang Pinter Pinter Jadi Menteri Banyak Orang Pinter Bukatti Orang Pinter Jadi Menteri Yang Ketiga Kalau Itu Kita Kerjakan Maka Seperti Tadi Yang Dikatakan Ini ASEAN ASEAN Apa Itu Sertifikasi ASEAN Kita 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 Kehilangan Dalam Posisi Dalam Profesi Itu Tapi Seperti Kata Mbak Kardina Kita Kehilangan Semuanya Karena Bukan Hanya Profesi Mereka Yang Lepas Dari Tangan Kita All This Profesies Juga Mereka Lepas Dari Tangan Kita Terima kasih Ya Sebetulnya Kita Kan Belajar Ikut Dengarkan Masukan Masukan Jadi Saya Tidak Menanggapi Tapi Saya Pikir Banyak Hal Yang Teman Teman Juga Dari Pengalaman Itu Bisa Kita Bagi Bersama Yang Kita Saling Dengar Seperti Forum Seperti Ini Kan Sebenarnya Berbagi Diantara Kita Sendiri Karena Di Setiap Bidang Yang Teman Teman Belagi Itu Pasti Ada Problem Dan Ada Siasat Siasat Yang Terpaksa Teman Temukan Selain Strategi Yang Besar Banyak Hal Yang Saya Kira Tidak Kita Sadari Bahwa Itu Sebenarnya Rupakan Kebiasaan Yang Baik Misalnya Yang Kalau Kita Turunkan Keteman Kita Sebarkan Oh Ini Ternyata Merupakan Sesuatu Yang Yang Berguna Tapi Tapi Soal Peradab Tadi Bahwa Peradabannya Semua Mengalami Yang Menjadi Ironi Adalah Bahwa Eropa Itu Mengalaminya Pada Berpertengahan Jadi Mengalaminya 800 tahun Yang Lalu Kita Mengalaminya Di abad 20 21 Itu Yang Tragis Artinya Apakah Lalu Tidak Ada Proses Kita Belajar Dari Bangsa Lain Jadi Bahwa Semua Bangsa Mungkin Memang Akan Mengalami Bagaimana Sekarang Pertanyaannya Kita Tidak Mengalami Lagi Apa Yang Sudah Dialami Oleh Bangsa Lain Saya Kira Belajar Dari Sejarah Mungkin Kita Juga Cenderungnya Menghapus Sejarah Jadi Kebudayaan Itu Tidak Mungkin Bisa Terbangun Kalau Tidak Merujuk Ke Sejarahnya Dan Kita Dalam Sejarah Indonesia Itu Banyak Sekali Bagian Bagian Yang Kita Buang Yang Kita Potong Yang Mau Kita Lupakan Itu Tidak Bisa Karena Contoh Saja Pelanggaran HAM Misalnya Dengan Gampang Kadang-kadang Kita Katakan Ya Sudahlah Kenapa Harus Berpikir Tentang Masa Lalu Kenapa Kita Tidak Mengarah Saja Kedepan Kenapa Kita Perlu Tetap Memasalkan Pelanggaran HAM Dan Jangan Berhenti Minta Penyelesaian Karena Ini Menjadi Bahan Persis Evaluasi Kita Untuk Sikap Politik Selama Ini Bagaimana Bangsa Indonesia Bepolitik Kok Bisa Sampai Ada Korban Sebegitu Banyak Dan Dengan Cara Itu Kita Belajar Jadi Salah Satu Yang Membuat Lemah Proses Kebudayaan Kita Juga Adalah Cenderung Untuk Gampang Lupa Dan Mau Sengaja Melupakan Sakit Tapi Mana Ada Saya Kira Bapak Setuju Bahwa Tidak Ada Orang Yang Sampai Ketikat Kematangan Berpikir Merasa Dan Bertindak Tanpa Mengalami Kesakitan Kesakitan Itu Adalah Kunci Dari Hidup Dan Sesudah Memelup Kesakitan Tapi Kemudian Bagaimana Memulihkan Nah Bangsa Kita Ini Juga Sekarang Dalam Keadaan Yang Menderita Kesakitan Tapi Mau Tidak Kita Merasakan Kesakitan Itu Bersama Bahwa Kita Adalah Bagian Dari Proses Ya Bangsa Ini Menjadi Seperti Ini Jadi Seperti Tadi Pak Pertanyaannya Bukan Mengapa Bangsa Mau Kemana Bangsa Ini Ya Pertanyaannya Mau Kemana Kita Kita Yang Mendefinisikan Dan Anak Lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Nama Saya Suharto Yang Mungkin Merusak Kebudayaan Selama 33 Tahun Saya Jirisan Elektro Angkatan 75 Temannya Ibo Jadi Yang Saya Tunggu Lama Tadi Itu Adalah Jawapan Yang Sebenarnya Masalah Tadi Itu Masalah Yang Sangat Dasar Sekali Mbak Sedih Kalau Melihat Pada Usia 15 Tahun Kita Berperingkat Ke 64 Dari 65 Negara Yang Bisa Membaca Dan Kemudian Saya Sedih Pengetahuan Matematika Yang Otomatis Dalam Hal Ini Adalah Dasar Dari Keinginjuran Dan Sebagainya Jadi Kalau Sudah Begitu Kenapa Kita Berharap Dan Menuh Bahwa Insinyur Makin Kurang Dan Sebagainya Padahal Sudah Diktahui Bahwa Sejak Umur 15 Tahun Atau SD SMP Kita Memang Di Dalam Banyak Hal Kenapa Itu Tidak Diperbaiki Dulu Nomor Satu Nomor Dua Saya Itu Juga Kerenah Kecewa Dengan Kebudayaan Sebenarnya Jadi Dulu Waktu Kecil Saya Itu Penggemar Wayang Bagi Orang Jawa Wayang Itu Dianggap Bahwa Kebudayaan Jawa Bahkan Kalau Di Gunung Lalu Itu Pertama Pertapan Harnoman Katanya Harnoman Dari Gunung Lalu Jadi Dianggir Ketika Saya Besar Kecewa 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 Peninggalan Peninggalan Yang Ini Buatan India Jadi Saya Kecewa Berhat Saya Kecewa Berhat Jadi Saya Suka Ingat Ketika Waktu Mahasiswa Saya Serumah Sama Ramles Yang Udah Dibangun Pagi Sampai Mau Tidur Lagi Pasti Berhebat Berhebat Terus Dan Perhebatannya Macam Macam Termasuk Saya Juga Berhebat Dulu Waktu Kecil Kita Diajarkan Kamu Kalau Berbuat Dosa Nanti Tangan Kamu Dipotong Tangan Kamu Akan Mengaku Kelidah Kamu Dipotong Kelidah Kamu Akan Mengaku Terus Sampai Ada Pertanyaan Kalau Malaikat Jibril Mungkin Kita Satu Orang Jibril Karena Tugasnya 100 Tahun Sekali Memberi Wahyu Terus Saya Tanya Kalau Malaikat Pencabut Nyawa Ada Berapa Bagaimana Dia bisa mencabut Nyawa Banyak Orang Pada Tahun Tahun 75 76 Susah Sekali Dijawab Tapi Perkembangannya Sekarang Sangat Mudah Manusia Bisa Membuat Komputer Bisa Membuat Memori Yang Begitu Banyak Mungkin Memberikan Memori Yang Tentik Di Sini Jadi Nanti Kalau Kita Mati Tinggal Kita Wajah Bohong Dulu Bohong Gini Gini Sebab Itu Jadi Jadi Kapan Mula Dan Jadi Mula Ini Maju Sekali Sehingga Saya Pikir Tentang Keagamaan Bagian Itu Dimudahkan Dengan Kemajuan Kemajuan Pengetahuan Jadi Kita Nggak Perlu Lagi Tanya Tentang Apakah Malaikat Jibril Atau Apa Itu Merupakan Satu Kesatuan Purnama Seperti 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 Anda Kata Misalkan Yang Punya TV Itu Mengetel TV Yang Purnu Berapa Juta Yang Akan Ada Yang Ter Ini Jadi Saya Tampur Itu Dengan Mudah Diciptakan Jadi Ilmu Pengetahuan Ini Banyak Sekali Yang Perubah Pikiran Pikiran Tentang Keagamaan Jadi Kalau Pak Pak Halif Mempertanyakan Itu Saya Sedih Jadi Sedih Sekali Kalau Kita Masih Kembali Yang Dulu Saya Pernah Marah Pada Anak Saya Terang Saya Saya Tidak Berdiri Bapak Marah Kenapa Bapak Sembayang Tanya Kamu Mau Dapat Nilai Atau Mau Jujur Kalau Jujur Kamu Tidak Sembayang Bila Sembayang Tapi Nampaknya Itu Terbentuk Sehingga Satu-satu Ketakutan Dan Kalau Jadi Kemana-mana Saya Yang Bapak Mungkin Sembayang Kalau Saya Pergi Ngelewati Maghrib Kamu Ini Kalau Jadi Mahasiswa Bisa Hijrah Saya Saya Juga Ketakutan Yang Sama Sebenarnya Terus Saya Bila Cobalah Tuhan Itu Kan Maha Adil Tidak Mungkin Tuhan Itu Memasukkan Nelaka Terutama Orang Cina Kasian Coba Dia Begitu Hidup Itu Ditekan Oleh Pemerintah Begitu Mati Masuk Nelaka Semua Tidak Tuhan Kan Kasian Tuhan Tidak Akan Begitu Ditambah Lagi Orang India Berapa 55% Masuk Nelaka Kan Tidak Mungkin Minggu Cerita Saya Tapi Tadi Umur 15 Tahun Terasanya Pendidikan Harap Betul Dicari Solusinya Terima kasih Terima kasih Dibong Teknik Minya 75 Menarik Sekali Tadi Tadi Udah kemudian Ngomong Tapi Karena Baru Dateng Merti Tidak Yang Kementerian Tapi Untung Kejadian Kesampean Jadi Gini Memang Kalau Kita Lihat Baksa Baksa Karena Pemimpinnya Tidak Ada yang Punya Jiwa Tenggara Jadi Kalau Sekarang Ini 230 Juta Rakyat Kita Ini Kalau Sama Pemerintah Itu Yang Gak Keba Padahal Sama Bangsa Asing Itu Yang Kepasar Ibarat Yang Sangat Ini Ironis Itu Maaf Kalau Seluruh Rakyat Indonesia Mengenjing Singapur Bersama Itu Tenggel Singapur Tapi Ironisnya Singapur Justru Makin Luas Karena Diurung Dengan Pasir Dari Indonesia Jadi Di Bangsa Kita Ini Kalau Sekarang Ini Pihar Saya Kalau Jalan Sama Teman Keluar Negeri Itu Dilihat Barang Tiba 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 Bikin Indonesia Tugak Jadi Diambil Saya Mengambil Justru Kita Sebangga Kenapa Tenaga Kerja Kita Ini Kerjanya Rampi Murah Akhirnya Dipakai Tapi Karena Gak Ada Pembinan Pemerintah Gak Ada Quality Control Jadi Kalau Produk Bangsa Kita Sejiri Nanti Kalau Size 32 Lebih Size 34 Karena Mau Cepet Laku Pada Kerjaannya Rapi Tapi Kalau Ada Pembinaan Ada Quality Control Ada Proteksi Pemerintah Gak Melakukan Itu Sekarang Pemberdayan Masyarakat Jalan Pemberdayan Ekonomi Jadi Kalau Autopilot Gak Ada Banyak Orban Masyarakat Bisa Tapi Celakanya Yang Memimpin Pemerintah Ini Siap Jadi Cabol Cabol Dari Luar Negeri Nah Sekarang Bagaimana Tadi Saya Udah Bersetakat Hal ini Kita Bikin Supaya Cabinan Jadi Dirjen Kebudayaan Jangan Presiden Dirjen Kebudayaan Gimana Membangun Budaya Indonesia Budaya Unggul Supaya Tumbuh Para orang Indonesia Yang punya Nilai-nilai Kepala Hona Itu Rela Berkorban Punya Harga Diri Punya Harkat Matabat Bangsa Mudekan Itu Ditumbuhkan Sekarang Ini Gak Ada Lagi Dan Justru Lapisan Atas Ini Yang Jadi Budak Dari Luar Yang Menengah Ini Yang Playing Safe Kebawah Dia Memperjuangkan Nasib Yang Di Bawah Ke Atas Dia Budak Merdam Yang Di Bawah Jadi Yang Paling Celaka Ini Yang Dibawah Bagaimana Kita Menumbuhkan Budaya Ini Sekarang Semuanya Sudah Tercepat Sibol Status Banyak Orang Sekolah Ambil S2 Cuma Mengajar Belah Kenapa Karena Nanti S2 Bisa Sampai Kepala Bidang Kepasa Bacanya Jadi Orang Tidak Cari Ilmu Cari Orang Tidak Lihat Substansi Lagi Demokrasi Juga Demokrasi Prosedural Bukan Bukan Subsansi Nah Kita Hancum Hancum Satu Refor Budaya Untuk Kesitu Kamu Kita Terus Menerus Jadi Bangsa Yang Jauh Dari Keunggulan Itu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sini Saya Kembali Tau Sebenarnya Tau Sebenarnya 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 Tau Sebenarnya Kita Lihat Korea Selatan Negara Salah Satu Negara Paling Miskin Paling Feodalistik Tidak Disiplin Sehingga MacArthur Dalam Biografi Nye Negara Tidak 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 Mungkin Jadi Modern Orang Tidak 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 Disiplin Tidak 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 Sisi Lain Kita Lihat Burma Paling Maju Di Asia Sehingga Lulusan Dokternya Pun Langsung Dapat Ijen Untuk Praktik Di Inggris Semua Orang Dihar Burma Kita Fast Forward Sekarang Bandingin Korea Selatan Sama Burma Yang Satu Jadi Negara Masuk Negara Maju Yang Satu Jadi Negara Paling Miskin Salah Satu Negara Paling Miskin Yaitu Tadi Kalau Menurut Saya Bedanya Adalah Budayanya Budaya Yang Dibawa Pemimpin Jadi Budaya Menurut Saya Membuat Kesalahan Bukan Orang Pital Itu Bisa Direkayasa Kalau Rekayasanya Kaya Korea Jadi Maju Dari Negara Yang Paling Miskin Jadi Negara Yang Maju Kalau Budaya Punta Militer Burma Negara Yang Tadinya Paling Kaya Di Kawasan Jadi Paling Miskin Dan Paling Pendidikannya Sudah Hancur Hancur Kalau Kita Lihat Juga Apa Jepang Jepang Sebelum Restorasi Meiji Sama Sudah Restorasi Meiji Itu Dua Jepang Yang Budaya Dan Amat Berbeda Kalau Suka Nonton Film Samurai Samurai Agak Tergambat Jadi Poin Saya Adalah Budaya Itu Harus Direkayasa Kalau Kita Mencapai Satu Tujuan Bersama Karena Kalau Indonesia Sendiri Kalau Kita Jujur Indonesia Itu Kan Warisan Pax Nederla Jika Sebetulnya Ini Kerajaan Kerajaan Kecil Yang Dijahit Oleh Penjajah Belanda Lalu Karena Punya Common Enemy Akhirnya Bapak Kemuda Lahir Kita Menjadi Satu Bangsa Sebenarnya Satu Bangsa Bekas Jaga Belanda Karena Itu Saudara-saudara Kita Di Timol Leste Walaupun Satu Wilayah Yang Kaya VKK Itu Di Tengah Wilayah Indonesia Mereka Merasa I'm not Ignition Nah Cuma Persoalannya Oke Kita Dulu Dijatuin Oleh Belanda And Then What Nah Kalau Saya Melihat Justru Disini Saya Berharap Dari Mbak Karina Itu Harus Rekayasa Kebudayaan Kita Seperti Apa Saya Termasuk Yang Tadi Agak Sedikit Tergabut Soal Apakah Kita Betul Tambah Tidak Toleran Saya Pikir Kalau Saya Ingat Ibu Saya Kawin Dulu Ceritanya Karena Satu Jawa Sunda Jaman Itu Berat Antara Sunda Jawa Kawin Itu Perang Ubat Bisa Sekarang Sih Generasi Kita Tidak Ada Masalah Nah Mungkin Tapi Di satu Sisi Mungkin Benar Ada Kemuduran Generasi Orang tua Kita Mungkin Perkahwinan Antara Agama Masih Oke Bahkan Oleh Pemerintah Beda Agama Oke Sekarang Mungkin Lebih Sudah Walaupun Saya Kau Terus Yakin Generasi Yang Mati Kayaknya Kalau Lihat Perkembangan Dunia Nah Tapi Saya Pikir Satu Kekuatan Indonesia Menurut Saya Mungkin Paling Tua Adalah Keterbukaan Kita Buktinya Apa Saking Keterbukaan Begitu Negara Di Dunia Ini Dikuasai Oleh Orang Orang Hindu Kita Semua Jadi Hindu Sebelumnya Buddha Yang Berkuasa Kita Jadi Buddha Kita Bikin Karya Kelas Dunia Habis Itu Hindu Yang Menang Menguasai Dunia Kita Jadi Hindu Islam Mulai Menguasai Dunia Kita Islam Semua Walaupun Pertanyaannya Sampai Pertanya Kenapa Kita Dijajah Belanda Ketika Eropa Menguasai Dunia Kok Kita Gak Jadi Kristen Kalau Buat Saya Ternyata Jawabannya Sebenarnya Eropa Datang Ke Indonesia Pada Masa Ketika Sekularisme Lahir Dan Besar Sehingga Indonesia Bukannya Jadi Kristen Tapi Menjadi Sekular Itu Warisan Dari Pengaruh Belanda Sekarang Dunia Dikuasai Demokrasi Kita Dikudah Demokrasi Jadi Kita Selalu Menyerap Sesuatu Dari Luar Kalau Makanya Saya Bila Orang Orang Anti Luar Saya Bila Agamanya Apa Islam Emang Itu Agama Indonesia Enggak Agama Kristen Agama Indonesia Enggak Tetapi Menurut Saya Bagaimana Openness Kita Ini Lebih Besar Saya Ingin Challenge Mbak Kalina Ide Bangsa Bangsa Modern Itu Belum Tua Berapa 300 Tahun Mungkin Kita Harus Menjadi Pioner Yang Beyond Bangsa Beyond Nation Kenapa Kita Harus Terkotak Kotak Oleh Karena Kita Bekas Jajahan Belanda Negara Sendiri Karena Malaysia Bekas Jajahan Inggris Negara Sendiri Karena Filipin Bekas Jajahan Amerika Negara Sendiri Jadi Apakah Kita Didefine Karena Penjajah Kita Tidak Ada Keerasaan Masa Si Kita Identitas Kita Itu Karena Penjajah Kita Bayangkan Saya Tidak Mau Identitas Saya Karena Boss Saya Yang Penjajah Saya Kalau Identitas Saya Sebagai Musuh Nga Bagaimana 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 Dalam Openness Ini Kita Keluar Dari Tumpungan Pak Schneider Lantiga Kita Keluar Bahwa Kita Menjadi Satu Bangsa Bukan Karena Dulu Di Terjajah Bukan Karena Apa Tapi Kita Punya Share Buat Kalau Saya Minta Mbak Karina Tujuannya Itu Apa Berat Ini Banyak Bukan Gini Mbak Karina Saya Hanya Mau Share Tentang Satu Hal Bahwa Tadi Saya Tidak Melihat Adanya Abahan Aja Ya Unsur Keruangan Di Dalam Kebudayaan Jadi Ada Satu Dapat Dari Shakespeare Mengatakan Bahwa Kota Itu Adalah Sebenarnya Manusianya Jadi Kota Itu Bukannya Hanya Sekedar Wilayah Atau Material Tetapi Adalah Pada Hakikatnya Adalah Manusianya Saya Melihat Satu Kali Di Jayapura Ketemu Di Airport Eh Bukan Pesawat Beberapa Orang Bicara-bicara Mereka Itu Adalah Orang-orang Bergerak Di dunia Pendidikan Dan Kesehatan Memberikan Bantuan Bapak Masyarakat Di Sana Kemudian Waktu Saya Melihat Jayapura Ketika Itu Itu Kota Itu Sedemikian Bisa Dikatakan Bangunannya Batu Rukun Rukun Banyak Terus Kemudian Pemakaian Kaca Bangunannya Bertingkat Tetapi Ruang Kota Begitu Hancur-hancuran Jadi Itu Saya Melihat Bahwa Tiap-tiap Parsil Atau Persil Tanah Itu Tidak Ada Hubungan Dengan Persil Yang Lain Di Kesadaran Akan Ruang Menurut Saya Perlu Juga Dimasukkan Di Dalam Pembicara Tentang Kebudayaan Memang Globalisasi Membuat Ruang Dan Waktu Itu Menjadi Relatif Ruang Dimana-mana Menjadi Sama Kota Dimana-mana Menjadi Sama Sayangnya Indonesia Itu Seperti tadi Yang disebutkan Kita Terjebak Di dalam Kondisi Dimana Kita Tidak Siap Untuk Kemudian Punjuk-unjuk Dari Satu tahap Yang katanya Tradisional Dulu Kemudian Tahap Berikutnya Ada Kemikiran Dimana Bagaimana Caranya Kita Bisa Menerima Berbagai Perbedaan Atau Peragaman Ada Masukan Dari Luar Yaitu Yang Sifatnya Modern Kemudian Hal-hal Yang Punya Kita Yang Pernakular Atau Tradisional Tidak Sepenuhnya Memang Tetapi Ada Masukan Dari Kolonialisme Kemudian Sedemikian Banyaknya Pengaruh-pengaruh Yang Masuk Ke Negara Kita Khususnya Habitat Kita Dimana Kita Tinggal Yang Bisa Menerima Keberagaman Kepelbagaian Perbedaan Itu Memang Modernisasi Itu Membawa Homogenisasi Sehingga Semuanya Menjadi Sama Nah Saya Melihat Beberapa Kemukiman Misalnya Rumah Perunas Ketika Itu Dibuat Menjadi Sama Dengan Berbagai Alasan Dan Tujuan Kelihatannya Tempat Itu Menjadi Kumuh Dan Saya Belum Membuat Penelitian Tentang Itu Tapi Belum Membacanya Tetapi Beberapa Kriminalitas Itu Tunggu Di ruang-ruang Terbuka Di ruang-ruang Antar bangunan Itu Menandakan Bahwa Ruang-ruang Di dalam Juga Tidak Menjadi Nyaman Bagi Orang Yang Tinggal Mungkin Itu Saja Mbak Cardina Unsur Ruangan Mungkin Bisa Menjadi Bagian Dari Pembicaraan Tentang Budaya Terima kasih Satu lagi Barangkali Sekalian Supaya Agak Melata Bu Bu Karina Saya jauh-jauh Dari Bandung Khusus Kesini Meskipun Saya tidak Ikut Dari Awal Tapi Saya sudah Bisi-bisi Tanya Dulu Dan Sepertinya Agak-agak Mengenjewakan Karena Saya harap Saya datang Kesini Itu Bisa dapat Pencerahan Tentang Tanya Sebenarnya Apa Budaya Indonesia Karena Saya dari Teknik Industri Di Teknik Industri Itu Kita Belajarkan Sistem Produksi Itu Sistem Dengan Cara Timur Jepang Ini Cara Amerika Dijel Sistem Ini Keputianya Keputianya Ini Budaya Ini Budaya Dan Begitu Kita Bicara Sistem Indonesia Kami Semua Berdebat Karena Kami Tanya Sampai Ke Profesor Frans Margi Budaya Indonesia Apa Dan Jawaban Beliau Adalah Indonesia Tidak Punya Budaya Saya Tanya Lebih 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 Bukannya Budaya Itu Mungkin Bisa Dilihat Dari Pendidikannya Dan Jawabannya Lebih Tejam Lagi Indonesia Tidak Punya Pendidikan Nah Sementara Ketika Saya Jalan Ke Cingan Saya Hanya Sebelas Hari Saya Ingat Sebelas Hari Hanya Sebelas Ditekankan Gitu Dalam Sebelas Hari Itu Saya Bisa Jelas Sekali Melihat Saya Bisa Katakan Kejujuran Keseberhanaan Kerja Keras Egaliter Jerman Hanya Dalam Sebelas Hari Hanya Melihat Orang Berlalu Melihat Bagaimana Beraktifitas Itu Bisa Langsung Dapat Bisa Sebutin Katakan Arabi Inilah Sebelas Sebelas Anda Lanjut Jerman Itu Terdiri Dari Berapa Suku Saya Tidak Terlalu Memperhatikan Berbedaan Yang saya Tandakan Seandainya Bisa Dikatakan Indonesia Itu Banyanya ABCDT Nah Itu Mungkin akan Lebih mudah Ketika kita Bicara Tentang Sistem Produksi Dan Juga Saya Sekarang Saya belajar Ekonom Saya juga Jadi Ketanya Jangan Jangan Budaya Indonesia Itu Anti Pertumbuhan Sehingga Sebenarnya Itu Tenggak Tinggi Tinggi Amat Lah Artinya Kita Disini Berpikir Tentang Bagaimana Indonesia Mungkin Kalau Kita Bicara Jangan Budaya Kita Kita Tidak Mencari Yang Sebaik Mungkin Tidak Ada Seperti Itu Nah Itu Jadi Ya Harap Saya Indonesia Dan Tahun Tadi Kalau Kita Bila Harus Perbaikan Budaya Dulu Blah Blah Tanya Sampai Kapan Dan Selama Masa Transisi Itu Dari Sekarang Kehidup Bagaimana Strategi Kita Baik Selain Ekonomi Produksi Dan Lain Terima 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 Baik Kayaknya Sudah cukup Banyak Nanti Saya Ikut Saya Mulai Dari Yang Paling Belakangan Saya Ya Juga Nanti Terkait Dan Kadang Kadang Jawab Nomor Satu Sama Nomor Lut Saya Jadikan Satu Aja Jadi Tidak Satu Satu Anda Memang Datang Terlambat Jadi Tadi Saya Menjelaskan Di Awal Kebudayaan Itu Memang Luas Jadi Apa Yang Menjadi Konsentrasi Saya Dan Pertanyaan Yang Paling Awal Muncul Memang Jadi Kalau Kita Mendefinisikan Kebudayaan Ini Sudah Mulai Sejak Dari Polemik Kebudayaan Apa Itu Kebudayaan Indonesia Itu Melahirkan Polemik Mulai Dari Sultan Tadir Al-Syabhan Sampai Sampai Terlanjut Hanya Sekarang Tidak Ada Lagi Tapi Kalau Menurut Tanya Anda Mau Membandingkan Dengan Jerman Perbedaan Indonesia Itu Indonesia Terdiri Dari Sekian Etnik Dan Subetnik Sehingga Apakah Kita Mendefinisikan Kebudayaan Indonesia Sebagai Puncak Puncak Kebudayaan Tadi Saya Sudah Katakan Problematiknya Dimana Persis Kalau Kita Mendefinisikan Seperti Itu Lalu Apa Yang Mau Jadi Dasar Karena Kita Punya Kesepakatan Bersama Dasar Negara Ini Apa Apakah Itu Yang Akan Jadi Berarti Keadilan Itu Akan Menjadi Ciri Orang Indonesia Kalau Kita Bertugang Pada Apa Yang Kita Yakini Sebagai Dasar Negara Peri Kepanusiaan Itu Akan Musyawarah Demokrasi Berarti Kalau Kita Mau Berangkat Itu Yang Tadi Sudah Dibicarakan Tapi Memang Problematik Kenapa Jerman Itu Dia Tidak Terdiri Dari Begitu Banyak Kebudayaan Seperti Ke Indonesia Dan Ketika Bangsa Ini Lahir Sama Seperti Tadi Sudah Dijelaskan Oleh Miss Hari Itu Lahirkan Dari Romantisme Bangsa Terjajah Makanya Lalu Yang Didefinisikan Sebagai Indonesia Adalah India Belanda Makanya Ketika Timur Timur Lalu Masuk Istilahnya Kan Aneksasi Karena Itu Tidak Menjadi Bagian Dari Jajahan Belanda Kok Mau Diambil Juga Sama Indonesia Padahal Kan Definisinya Jajahan Belanda Nah Ini Menjadi Menarik Pertanyaannya Yang Bekas Jajahan Ini Lalu Budayanya Mau Tadi Ada Beberapa Strategi Dan Siasat Tapi Saya Bicara Lebih Spesifik Sambil Menjawab Pertanyaan Keempat Tadi Karena Memang Kalau Saya Akan Mengatakan Bahwa Ide Tentang Bangsa Yang Memang Berangkat Ini Kan Eris Renang Karena Penderitaan Bersama Lalu Kemudian Melahirkan Ide Tentang Pemerdekaan Dan Melahirkan Suatu Bangsa Berdasarkan Romantisisme Penderitaan Bersama Tapi Ini Kan Tidak Bisa Dilepaskan Dari Proses Industrialisasi Ini Modelnya Thomas Gelner Dan Lain 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 Tapi Intinya Saya Mau Menawarkan Selama Apa Yang Disebut Sebagai Bangsa Indonesia Dengan Batas Batas Stereitorial Negaranya Itu Masih Memang Bisa Menghadirkan Kebaikan Bersama Umum Komunik Tadi Bagi Apa yang Dibiliskan Sebagai Bangsa Dalam Teritorial Bersamanya Itu Maka Dia masih Punya Legitimasi Sebagai Bangsa Tapi Tapi Kalau Sudah Tidak Ya Kalau Atas Nama Kebangsaan Yang Dibanggakan Kalau Tadi Dikatakan Merupakan Semata-mata Warisan Kolonial Ternyata Atas Nama Itu Kemudian Berbagai Penderitaan Pelang Lerang Ham Kematian Itu Pembunungan Itu Dibiarkan Saya Kira Ide Tentang Kebangsaan Itu Sudah Untuk Kehilangan Alasan Adanya Reson Ganternya Sudah Tidak Ada Lagi Tapi Kan Ini Yang Selalu Ditelak Selama Ini Karena Lalu Ide Warisan Indonesia Dengan Batas Teritorial Itu Menjadi Penting Itu Pertama Yang Kedua Sekarang Ini Kalau Kita Bicara Kebudayaan Itu Kita Memang Tidak Bisa Berbicara Dalam Batas Batas Teritorial Yang Jelas Atau Etik Yang Jelas Bahkan Multikulturalisme Saja Itu Punya Kelemahan Karena Multikulturalisme Itu Membuat Ada Bersama Tapi Macam Macam Tadi Saya Sedikit Sudah Menyebut Yang Lebih Perlu Kita Lihat Sekarang Adalah Transkulturalisme Dan Di Sini Bukan Hanya Antar Suku Bangsa Di Indonesia Tetapi Juga Dengan Negara Negara Lain Kita Kita Tidak Bisa Lagi Mengatakan Sekarang Bahwa Budaya Kita Adalah Memang Budaya Indonesia Sepenuhnya Karena Kita Mengambil Dan Kemasukan Banyak Dari Sejak Dulu Coba Lihat Budaya Betawi Misalnya Tidak Ada Yang Asli Budaya Betawi Budaya Betawi Adalah Sudah Percampuran Antara Portugis China Arab Dan Sebagainya Jadi Kita Perlu Lebih terbuka Dalam Arti Ini Dan Kebudayaan Itu Bukan Sesuatu Yang Stagnan Dia Justru Perlu Kita Definisikan Tadi Saya Pakai Istilah Metabolis Di sini Kerja Keras Bersama Untuk Terus Menerus Mendefinisikan Itu Kalau Pakai Istilah Rekayasa Silahkan Tetapi Rekayasa Memang Lalu Kalau Nanti Berhadapan Ini Soal Metodologi Saja Berhadapan Dengan Ilmu Manusia Dimana Humaniora Ketsafat Ilmu Budaya Masuk Mereka Akan Resisten Karena Itu Istilah Engineering Jadi Yang Memang Dipakai Itu Strategi Kebudayaan Strategi Untuk Transformasi Saya Memang Transformasi Strategi Dan Siasat Saya Dendakan Yang Disebut Terkayasa Itu Sebelum Bagian Dari Strategi Artinya Kita Perlu Punya Blueprint Punya GBHN Garis Besar Haluan Untuk Kebudayaan Kita Ini Mau Kemana Maka Dek Tadi Memang Belum Terdefinisikan Tapi Kenapa Lalu Mencari Cari Definisikan Selamat Budaya Budaya Untuk Ekonomi Satu Dua Tiga Empat Karena Tidak Bisa Satu Kelompok Yang Mendefinisikan Bahwa Itu Nanti Masuk Di Dalam Strategi Besar Itu Kan Perlu Merangkum Banyak Pemikinan Keadilan Misalnya Untuk Ekonomi Efisien Misalnya Kita Mau Buat Ekonomi Yang Tertanam Di Dalam Kepentingan Di Dalam Hajat Hidup Rakyat Sehari Hari Lihat Saja Undang Undang Dasar 45 Apakah Ekonomi Kita Seperti Itu Apakah Perusahaan Kita Dijalankan Seperti Yang Ada Dalam Undang Undang Dasar 45 Kalau Batas Teritorial Tapi Bagi Saya Legitimasi Yang Paling Dasar Bagi Sebuah Negara Adalah Bahwa Negara Negara Bangsa Itu Lahir Karena Cita-cita Untuk Kebaikan Bersama Kalau Cita-cita Itu Sudah Tidak Bisa Dipertahankan Pelanggaran HANG Menjadi Luar Biasa Dan Pelanggaran HANG Itu Bukan Hanya Politik Tapi Hak Sosial Budaya Ekosok Hak Ekonomi Saya Di Indonesia Itu Hak Ekonominya Sudah Dilanggar Habis Habisan Sementara Kekayaan Allah Diperas Jadi Mas Sari Murti Sebetulnya Ini Sedikit Mungkin Apa Ya Saya Lebih Berani Mengatakan Kita Perlu Melihat Allah Memang Saya Sepakat Tapi Dasarnya Perlu Jelas Dan Kalau Kita Mau Indonesia Masih Ada Dengan Keindonesianya Maka Marilah Kita Definisikan Lalu Strateginya Apa Dan Kebudayaan Sekali Lagi Seperti Tadi Saya Tekankan Bukan Hanya Perkara Nilai Nilai Adil Hukum Bukan Perkara Kesenian Tapi Perkara Kita Bersikap Berperilaku Dan Mendefinisikan Indonesia Itu Sini Saya Pikir Kita Memang Perlu Merumuskan Kembali Indonesia Termasuk Batas Teritorialnya Termasuk Batas Budayanya Tapi Dengan Transkulturalisme Sekarang Ada McDonald Versi Indonesia Ada Pizza Versi Sumba Misalnya Atau Versi Bali Tapi Ada Pocahontas Ada Mulam Itu kan Transkulturalisme Jadi Hybrid Kebudayaan Itu Sekarang Lebih Dalam Bentuk Hibrida Hibrida Itu kan Contoh Yang Paling Matahan Keledai Bukan Bagal Bagal Hasil Perkawinan Antara Keledai Dengan Buda Nah Kebudayaan Itu Hibrid Dari Sejak Kebudayaan Betawi Yang Tadi Saya Contoh Jadi Kita Terbuka Artinya Kalau Dalam Proses Mau Merumuskan Budaya Indonesia Untuk Perusahaan Ya Kita Rumuskan Dan kita Cari Memang Mungkin Belum Ada Diambil Dari Mana Diambil Dasar Yang Disepakati Bersama Keadilan Sosial Kita Disepakati Bersama Pekumanusiaan Kita Disepakati Bersama Apakah Dari Situ Bisa Turun Efisiensi Bisa Itu Contoh Ya Jadi Soal Strategi Tadi Saya Bedakan Antara Strategi Dan Siasat Tapi Strategi Yang Pertama Saya Kira Yang Paling Mendapat Perhatian Saya Memang Tidak Mencatat Disitu Pertama Pendidikan Pendidikan Sekarang Ini Betul Berjalan Memakai Nalar Ekonomi Jadi Pendidikan Dicerabut Dari Kebudayaan Sekarang Ini Pendidikan Dicerabut Sehingga Dia Bukan Proses Kebudayaan Tapi Proses Ekonomi Itu Pertama Kedua Tadi Pengetahuan Lokal Saya Kira Kita Perlu Punya Strategi Betul Bagaimana Mau Menikapi Pengetahuan Lokal Dan Itu Saja Korupsi Kita Sulit Mendefinisikan Lalu Strategi Kebudayaan Indonesia Seperti Apa Kalau Korupsi Itu Tidak Betul Menjadi Sesuatu Bagian Proses Kita Membangun Budayaan Keindonesiaan Yang Baru Tapi Saya Setuju Bahwa Kita Tadi Mas Menyebutnya Rekayasa Kebudayaan Saya Menamakannya Strategi Kebudayaan Sebetulnya Sama Karena Kita Mau Memubah Dimulai Dengan Siasat Siasat Adalah Tugas Warga Negara Jadi Kita Tidak Bisa Lagi Hanya Mengatakan Kita Perlu Punya Strategi Kebudayaan Dan Itu Tugas Jirjam Kebudayaan Tugas Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Tidak Di antara Strategi Itu Kita Masyarakat Warga Membangun Siasat Siasat Untuk Merekayasa Caranya Apa Mengubah Kebiasaan Kita Termasuk Apa Siasatnya Siasatnya Membangun Budaya Perusahaan Kalau Profesor Bila Tidak Ada Kenapa Bukan Anda Yang Mengajukan Siasat Itu Yang Tadi Di bagian Awal Saya Katakan Karena Tugas Masyarakat Warga Atau Peluang Dia Ada Disiasat Kebijakan Itu Yang Besar Yang Nanti Belum Tentu Jalan Tapi Perlu Dibuat Termasuk Yang Juga Saya Senang Sekali Waktu Penjelasan Pak Hato Nama Paling Populer Saya Bisa Lupa Wah Saya Itu Ketika Mengatakan Bahwa Apakah Berarti Lalu Separuh Penduduk Dunia Termasuk Meraka Nah Ini Termasuk Saya Kira Juga Penting Bahwa Agama Itu Tidak Diajarkan Sebagai Sesuatu Yang Membuat Takut Sekarang Itu Kan Agama Ritualistik Dan Membuat Takut Tapi Bukan Sikap Hidup Dan Itu Yang Membuat Tadi Saya Sepakat Bahwa Kita Tidak Perlu Khuatir Dengan Soal Kesukuan Jadi Yang Perlu Membuat Kita Khuatir Toleransi Keberagamaan Itu Yang Semakin Menyempit Di Indonesia Yang Kesukuan Betul Kita Semakin Toleran Tapi Yang Keagamaan Saya Merujuk Ini Merujuk Survei Yang Di Tempul Bahwa Keagamaan Yang Sesuai Sekolah Dan Kenapa Bisa Sampai Begitu Karena Yang Sangat Ritualistik Itu Tadi Sembayang Saja Di Absen Sama Loh Di Td Kan Juga Ada Ada Bahwa Mengisi Formulir Ditanya Persis Secara Detail Punya Ruang Sembayang Di Rumah Apakah Melakukan Sembayang Bersama Dan Ada Itu Kenapa Yang Menawakin Bukan Tersenal Agama Itu Betul Pilihan Moral Pribadi Tetapi Ketika Itu Dijalankan Secara Ritualistik Dan Itu Yang Dipegang Maka Tidak Heran Naik Hajinya 10 Kali Lalu Atau Ziarahnya Ziarahnya Ke Mana Mana Tempat Ziarah Itu 20 Kali Begitu Pulang Korupsi Lagi Nanti Tidak Dimaafkan Kalau Itulah Saya Kira Itu Problem Jadi Bagaimana Juga Memaknai Agama Di Dalam Proses Kita Menembangkan Yang Mau Kita Sebut Kebudayaan Indonesia Tapi Catatan Saya Baru Pasnya Itu Memang Sekarang Lentur Dan Menjadi Sangat Hybrid Soal Ruang Jelas Penting Kalau Kita Bicara Kebudayaan Kita Bicara Ruang Waktu Nah Tentu Saya Tidak Mungkin Masuk Ke Detail Seperti Itu Tapi Sumbangan Pemikirannya Sangat Bagus Dan Salah Satu Yang Kalau Masuk Ke Yang Spesifik Yang Rusak Berantakan Kan Juga Pemahaman Kita Akan Ruang Waktu Ruang Itu Sekarang Kita Tidak Lagi Bisa Membedakan Antara Ruang Publik Ruang Privat Dan Ruang Komersial Ruang Publik Itu Sekarang Semua Menjadi Ruang Komersial Tidak Ada Ruang Publik Dalam Pengertian Yang Spesifik Tempat Orang Betul-betul Berdiskusi Berdebat Duduk Bersama Tapi Sekarang Diambil Alih Lahan Lahan Hijau Itu Ruang Publik Diambil Alih Menjadi Ruang Komersial Jadi Terjadi Campur Aduk Pengertian Ruang Di Perkembangan Kebudayaan Kita Jadi Saya Sepakat Bahwa Itu Termasuk Yang Sangat Penting Masuk Di Dalam Siasat Kebudayaan Dan Punya Strategi Pembangunan Kota Strategi Pembangunan Daerah Itu Strategi Lalu Dari Ipom Tadi Banyak Hal Yang Saya Memang Saya Kira Kita Di Dalam Ruangan Ini Banyak Hal Yang Kita Sepakati Perbedaan Mungkin Kecil Kecil Dalam Siasat Siasat Kecil Tapi Kelas Yang Menengah Yang Status Quo Itu Kan Yang Juga Kebawah Dia Menekan Keatas Dia Ditekan Makanya Jadi Status Quo Dan Status Quo Berarti Saya Mencari Mana Yang Paling Menguntungkan Buat Saya Dan Jumlahnya Tidak Banyak Tetapi Juga Sulit Menjadi Faktor Perubahan Iya Agen Perubahan Karena Dia Persis Seperti Itu Kebawah Dia Menekan Keatas Dia Mau Menyenangkan Jadi Yang Sebetulnya Kita Bisa Bangkirkan Sebagai Agen Perubahan Itu Masyarakat Warga Dan Kelompok Kelompok Rakyat Miskin Yang Kemudian Sudah Berhasil Tadi Yang Dicompokkan Itu Ibu Ibu Yang Kemudian Karena Mempunyai Kemampuan Ekonomi Lalu Bisa Mengatakan Tidak Bantuan Langsung Tapi Bukan Hanya Pemberdayaan Dalam Bidang Ekonomi Tapi Politik Jadi Pemberdayaan Politik Pendidikan Politik Seperti Sekarang Kita Mau Pemilu Yang Kita Lupa Kita Hanya Sibukan Pada Hari Pemilihannya Ini Saya Belum Lama Saya Mengingatkan Saja Tadi Mas Ibu Mengatakan Seolah Sesudah Voting Demokrasi Proseduralnya Sudah Selesai Disitu Tapi Dari Proses Ini Wartawan Yang Pasti Paling Melun Dari Proses Dilik Suara Sampai Kemudian Nanti Siapa Yang Menang Ini Jangan Sampai Kita Lupakan Untuk Tidak Dicermati Dan Tidak Diawasi Tidak Ditumbuhi Ini Proses Pemberdayaan Politik Yang Akan Berperan Dalam Perubahan Siasat Siasat Kebudayaan Itu Juga Ada Disini Di Langkah Antara Ini Sehingga Tidak Kita Biarkan Bahwa Rakyat Kemudian Oh Ya Sudah Yang Penting Sudah Voting Sudah Selesai Persoalan Pertempurannya Ada Disini Jadi Kebudayaan Itu Omnibus Omnibus Artinya Mahal Luas Dan Saya Tidak Berani Tidak Berpertengsi Tama Sekali Bisa Bicara Semuanya Tapi Intinya Yang Saya Fokuskan Di Dalam Diskusi Kita Hari Ini Saya Ajak Untuk Kumpun Bersama Sesuatu Yang Memang Bisa Kita Kerjakan Segera Mulai Hari Ini Mulai Besok Dan Itu Menyangkut Siasat Masyarakat Warga Tentang Strategi Untuk Kekayasa Untuk Transformasi Budaya Atau Kebudayaan Marilah Kita Pikirkan Bersama Terutama Memikirkan Garis Perhaluan Yang Kedepan Ini Kita Perlu Ikut Menyumbangkan Pemikiran Model Model Baik Terima kasih Terasa Sudah Hampir Jam 10 Rencananya Cuma Sampai Jam 9 Terasa Pesan yang Diulang Ulang Kita Punya Tanggung jawab Terhadap Siasat Apa Namanya Karena Kita Semua Bisa Melakukan Hal Hal Yang Baik Yang Akan Membawa Kebaikan Kepada Masyarakat Buah Sementara Strateginya Kita Pikirkan Bersama Kalau Negara Sebesar Singapura Seorang Li Kuan Yu Bisa Membangun Budaya Untuk Singapura Kalau Negara Sebesar Indonesia Memang Kita Mesti Lakukan Secara Bersama-sama Baik Platformnya Ada Pancasila Platformnya Pancasila Kalau Masih Mau Masih Masih Kayaknya Kalau Dipikir-pikir Bagus Baik Terima Kasih Kepada Mbak Karina Yang Telah Apa Namanya Membuat Kita Selama Tiga Jam Ini Tercerahkan Bahwa Kita Punya Tanggung jawab Untuk Membangun Budaya Jadi Tidak Terasa Tiga Jam Para Insinyur Kebanyakan Ini Ngomongin Kebudayaan Ini Luar Biasa Baik Sebagai Ucapan Terima Kasih Ini Ada Satu Ini Kenang-kenangan Foto kita Bersama Harus Cepat Terima Dan Ada Satu Lagi Ini Tenungan Dari Bali Sebagai Upaya Untuk Menambah Kehidupan Bagi Anak-anak Di Bali Buat Teman-teman Yang Kami Persilahkan Ngambil Tanggalan ITB Di Teman Ada Di Sini Juga Ada Itu Tanggalan Ini Menampilkan Karya Patung Alumni ITB Dengan Demikian Selamat Malam Sampai Ketemu Lagi Pintas G COVID-an Pintas Sampai Souza I V Islam Dan I Ambil igi Un